hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 5 siapkan senjata kalian teriak Mahisa Murti mereka menjadi semakin dekat kecuali yang dengan sengaja ingin membunuh dirinya biarlah mereka mulai meratapi nasibnya sejak sekarang bagaimanapun juga kata-kata dan sikap Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta orang-orang yang datang bersama mereka telah membangunkan para cantrik itu dari ketakutan mereka karena itu, maka beberapa orang di antara mereka pun telah menggenggam hulu pedang mereka sambil menghentakan perasaan sendiri akupun seorang laki-laki sikap itu ternyata berpengaruh atas kawan-kawan mereka seorang demi seorang mulai menengadahkan kepala mereka sementara orang-orang berkuda itu pun menjadi semakin dekat dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah menemui Kidemang di Rando Malang untuk mempersilahkannya berdiri sebuah pelanggerangan bambu yang telah tersedia di sebelah pintu gebang agar mereka melihat dan tampak dari luar dinding apa yang mereka sebut pada pokan itu aku takut tayah disiswi nanti percayalah kepada mereka jawab ayahnya nampaknya mereka bersungguh-sungguh bukan saja karena persoalan yang melibat dirimu tetapi yang dilakukan oleh orang-orang ini adalah satu usaha yang lebih luas pada pokan yang selalu melakukan tekanan terhadap lingkungan di sekitarnya itu memang tidak selayaknya lagi mendapat kesempatan untuk berkembang tetapi aku takut tayah disiswi dati kemudian jika ternyata mereka berhasil memecah dinding kayu ini ayah nampaknya dinding ini tidak terlalu kuat mudah-mudahan kita yang berada di dalam dinding kayu ini akan berhasil bukan saja bertahan tetapi kemudian menangkap mereka dan merenadamkan segala kegiatan mereka yang melawan hubungan antar sesama manusia itu berkata ayahnya namun bagaimanapun juga Widati masih tetap menggigil ia sadar bahwa ia akan dipergunakan untuk memancing agar persoalan di antara kedua pada pokan ini akan menjadi semakin masak untuk meledakan satu pertempuran dan sekaligus meyakinkan para prajurit Singasari bahwa sifat dan walak orang-orang pada pokan yang datang itu memang patut disesalkan dan bahkan sepantasnya untuk dihentikan karena itu, maka sejenak kemudian, dengan tubuh yang gemetar Widati bersama ayahnya telah berdiri di atas sebuah pelanggerangan bambu di sebelah regol sehingga mereka akan nampak oleh orang-orang yang berada di luar regol sebenarnya lah, maka iring-iringan itu pun menjadi semakin dekat mereka langsung berkerungun di depan regol yang sudah tertutup rapat namun beberapa orang penghuni apa yang mereka sebut sebuah pada pokan itu telah berada di sebelah menyebelah regol berdiri di atas pelanggerangan yang memang sudah disiapkan Singatama yang melihat Widati ada di antara mereka itu pun menggeram dengan suara bergetar ia berkata mereka memang sengaja menghina aku dan barangkali kita semuanya kenapa bertanya gurunya? perempuan itu adalah perempuan yang aku inginkan para cantrik aku perintahkan untuk mencari dan mengambil perempuan itu tetapi perempuan itu telah berada di antara para cantrik dan tidak pernah mereka serahkan kepadaku dalam padu itu, Mahisa Murti yang berdiri di sebelah Widati itu pun kemudian berkata lantangi Singatama, kenapa kau datang kembali? Singatama mengeram katanya jangan terlalu sombong anak iblis aku datang untuk menyatakan kepada kalian bahwa kalian adalah orang-orang yang tidak tahu diri aku telah mengalahkanmu berkata Mahisa Murti wajah Singatama menjadi merah dengan suara bergetar oleh kemarahan yang memuncak ia berkata sekarang aku datang untuk membuktikan bahwa aku adalah murid sebuah perguruan yang besar Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam dengan suara yang tiba-tiba menurun ia berkata Singatama aku sengaja membawa Widati sekarang ini agar kau dapat mendengar sendiri sikapnya jika persoalan ini bermula dari hubungannya dengan Widati maka aku kira, persoalan ini dapat dikembalikan kepada masalahnya tanpa menimbulkan korban yang sebenarnya tidak perlu apa maksudmu? kau akan menyerahkan gadis itu kepada ku bertanya Singatama masalahnya tidak pada menyerahkan atau tidak menyerahkan jawab Mahisa Murti tetapi masalahnya adalah apakah Widati bersedia atau tidaklah mempunyai wewenang untuk menentukan sikapnya mungkin ia akan menyatakan kesediaannya jika demikian maka tidak akan ada persoalan lagi di antara kita tetapi jika Widati menolak lamaranmu maka kau tidak akan dapat memaksanya persetan geram Singatama ia akan menerima lamaranku ia memang sudah menerimanya tetapi mungkin kalian telah mengancamnya mungkin di belakang gadis itu sekarang seseorang berdiri dengan ujung pedang di punggungnya jangan berbicara seperti orang dungu jawab Mahisa Murti berkatalah dengan wajar bukankah kita masih dapat menghargai pendapat seseorang? apakah caramu itu akan merubah kebenaran atas sikap Widati? persetan geram Singatama aku tidak peduli berikan gadis itu kepada aku kalian akan mendapat pengampunan inilah yang harus kau pertimbangkan jawab Mahisa Murti apakah kau dapat bersikap lebih baik atau kau memang termasuk seseorang yang selalu memaksakan pendapat terhadap orang lain bahkan telah melanggar hak menentukan sikap sebagaimana seorang gadis yang bernama Widati kau licik berikan gadis itu kepada aku ia akan menjawab dengan jujur jika ia terlepas dari ancamanmu teriak Singatama wajah Widati menjadi tegang kemarahan dan ketakutan telah berbaur di dalam dirinya dalam pada itu Singatama berkata jangan memperpanjang persoalan serahkan gadis itu kepada aku kau yakin bahwa ia akan menerimamu dengan ikhlas bertanya Mahisa Murti aku yakin teriak Singatama lebih keras sejenak Mahisa Murti merenung namun tiba-tiba katanya baiklah aku akan menyerahkan gadis ini kepadamu jawaban itu benar-benar mengejutkan semua orang yang mendengarnya terkejut termasuk Widati sendiri sehingga dengan serta meriah ia telah berteriak di luar sadarnya tidak aku tidak mau jawaban itu telah mencengkam setiap jantung Singatama yang berada di sebelah gurunya pun tercenung sejenak mendengar suara Widati yang melengking itu dalam pada itu tiba-tiba saja Widati telah memeluk ayahnya sambil berkata di antara isaknya aku tidak mau ayah aku tidak mau Mahisa Pukati yang termangu-mangu telah melangkah mendekati Mahisa Murti dengan tatapan mati yang tegang hampir saja ia bertanya apakah maksud Mahisa Murti sebenarnya namun sementara itu Mahisa Murti telah berkata kata-kata itulah yang aku tunggu aku ingin membuktikan bahwa dengan serta merta gadis itu menolak untuk aku serahkan kepadamu nah, Singatama apakah kau tahu artinya? anak iblis teriak Singatama kau licik kau sudah mempersiapkan permainan ini dengan sempurna kau ancam gadis itu untuk bermain sebaik-baiknya dalam peranannya sendiri kau masih juga bermimpi Singatama jawab Mahisa Murti semuanya sudah jelas karena itu aku minta kau kembali saja tidak aku akan menghancurkan kalian semuanya aku, atas persetujuan guru akan membunuh kalian semua semalam senjata kami sudah dilekati oleh darah sekarang senjata kami akan menjadi merah oleh darah kalian geram Singatama dalam pada itu maka guru Singatama pun bergeser selangkah maju dengan tenang ia berkata aku puji kemampuan kalian mempermainkan perasaan muridku aku kagum atas kecerdikanmu anak muda tetapi apakah kau tidak berpendapat bahwa sebaiknya permainan ini diakhiri? siapa kau bertanya Mahisa Murti? aku adalah guru Singatama jawab orang itu namaku tidak penting bagimu tetapi orang memberi aku panggilan yang aneh yang sebenarnya aku kurang senang mereka menyebutku pulung geni aku tidak tahu apa artinya tetapi aku tidak menolak untuk dipanggil empu pulung geni jadi kau guru Singatama dan kau telah terlibat pula dalam tindak kekerasan seperti ini bertanya Mahisa Murti aku berharap bahwa kau akan berusaha untuk mencegah tindak sewenang-wenang dari muridmu tetapi kau justru melibatkan diri ke dalamnya orang yang disebut empu pulung geni itu tertawa katanya kau memang senang bergurau anak muda ada-ada saja yang kau ucapkan untuk memancing kegembiraan aku senang mendengar guraumu yang segar itu aku bersungguh-sungguh Mahisa Murtilah yang kemudian hampir berteriak tetapi orang yang disebut empu pulung geni itu justru tertawa semakin keras wajah Mahisa Murti telah membara namun yang lebih tidak sabar lagi adalah Mahisa Pukat dengan lantang ia berteriak kasangka leluconmu itu baik oh guru Singatama itu masih tertawa kau jadi marah ternyata kau tidak mampu bergurau seperti kawanmu itu nampaknya kau bukan seorang periang tetapi seorang pemarah tutup mulutmu apa maumu sebenarnya teriak Mahisa Pukat semakin keras tetapi empu pulung geni itu sama sekali tidak merubah sikapnya ia masih saja dengan tenang dan tertawa menanggapi sikap Mahisa Pukat katanya sebenarnya kita dapat bersahabat terutama kawanmu yang pandai bergurau itu jika kalian menyerahkan gadis itu dan dua orang muridku yang kau tawan dengan sikap yang curang maka persoalan di antara kita sudah selesai kalian bebas untuk kembali kepada pokan yang untuk sementara dipimpin oleh empu nawamula tanpa perasaan takut untuk dihukum meskipun tingkah laku kalian sampai saat ini memang perlu dipertimbangkan kemarahan Mahisa Pukat telah tidak terkendali lagi justru karena itu, maka mulutnya bagaikan terbungkam tubuhnya bergetar dan sorot matanya bagaikan melontarkan api karena itu maka Mahendra merasa perlu untuk menolong kedua anaknya itu kedua anak-anak muda yang telah terpancing oleh sikap orang yang disebut pulung geni itu karena itu, maka ia kemudian mendekati Mahisa Murpi sambil berkata tenanglah anak-anak jangan terbawa oleh arus perasaanmu kalian, aku mencoba menjawabnya ketika kemudian Mahendra berdiri pula di sisi Mahisa Murpi di atas sebuah pelanggerangan bambu maka guru singat tama itu memandanginya dengan tajamnya bahkan kemudian dengan nada datar ia bertanya siapa kau? apakah kau juga akan turut campur? tidak kisah nak jawab Mahendra aku hanya ingin menolong anak-anak ini untuk dapat mengendapkan perasaannya agar ia dapat menjawab pertanyaanmu dengan baik empu pulung geni mengangguk-angguk katanya baiklah ajarilah anak-anak itu berpikir bening sebenarnya ia tidak dirugikan oleh tindakan singat tama karena ia bukan keluarga gadis itu ia tidak bersangkut paut dan tidak wajib untuk ikut mencampurinya jika ia melepaskan diri dari keterlibatannya maka ia tidak akan mengalami sesuatu yang akan dapat membuatnya menyesal Mahisa Murpi sudah akan berteriak tetapi Mahendra mendahului terima kasih kisah nak aku juga akan memberinya nasihat seperti itu tetapi manakah yang lebih baik? tingkah laku anak-anak muda ini dengan muridmu yang bernama singat tama itu anak-anak ini melibatkan diri justru karena ia merasa tersinggung merasa keadilannya melihat tingkah laku muridmu yang bernama singat tama karena singat tama telah memaksakan kehendaknya atas seorang gadis yang bernama Widati ini empu pulung geni mengangguk-angguk katanya pertanyaanmu tepat sekali kisah nak tetapi bagaimanakah jika kita bersetuju untuk tidak saling mengganggu soal hubungan antara singat tama dan gadis itu biarlah diselesaikan oleh singat tama dan keluarganya jika hal itu terjadi maka anak-anak muda ini merasa bahwa mereka tidak bermanfaat bagi sesama di dalam hubungannya dengan sikap seseorang yang memaksakan kehendaknya atas orang lain jawab Mahendra lalu persoalan ini sebenarnya adalah persoalan manusia bukan persoalan yang dapat dibatasi antara dua belah pihak yang memaksakan kehendaknya dan yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengendahkan diri dari paksaan itu meskipun akibatnya adalah penderitaan jadi kalian benar-benar dengan sadar melibatkan diri ke dalam persoalan ini bertanya empu pulung geni benar kisah nak jawab Mahendra persoalannya tidak terbatas pada persoalan seorang gadis tetapi dengan demikian kami akan melihat pada pokok persoalannya kami tidak sependapat bahwa seseorang dibenarkan untuk memaksakan kehendaknya atas orang lain berdasarkan kepada kekuatan dan kekerasan yang nampak sekarang di sini adalah keinginan singat tama untuk mengambil gadis itu tetapi di tempat lain dan dalam kesempatan lain kalian akan dapat berbuat jauh lebih banyak mungkin kalian ingin memaksakan kehendak kalian untuk mendapatkan perempuan harta benda, kekuasaan dan akhirnya dunia ini ingin kau miliki empu pulung geni mengangguk-angguk sementara itu darah singata mebagaikan sudah mendidih ia tidak mengerti kenapa gurunya masih saja bersabar menghadapi orang-orang di dalam lingkungan dinding kayu itu baiklah kisanak berkata empu pulung geni agaknya aku sudah tidak mempunyai soalnya bukan sekedar gadis itu tetapi kalian sudah menghina perguruan kami dengan menawan dua orang di antara kami apalagi jika keduanya ternyata telah kalian bunuh maka kalian benar-benar akan menyesal jadi, apakah kalian ingin mengurungkan niat kalian bertanya Mahendra? tidak kisanak jawab guru singatama itu dengan tenang kami akan membakar pada pokanmu dan membunuh semua orang yang ada di dalam barak yang kau sebut pada pokan itu kami akan mempergunakan darah kalian sebagai darah manusia yang pertama bagi sebuah upacara biasanya kami mempergunakan darah binatang tetapi pada saatnya, kami memang harus mempergunakan darah manusia Mahendra mengangguk-angguk sejenak ia memperhatikan orang-orang yang menebar di luar dinding apa yang disebutnya pada pokan itu jumlah mereka terlalu banyak bagi penghuni sebuah pada pokan berkata Mahendra di dalam hati apa yang sedang kau pikirkan kisanak tiba-tiba saja empu pulung geni bertanya dalam keadaan yang demikian Mahendra masih sempat tersenyum sambil menjawab tidak apa-apa aku sedang menghitung orang-orangmu terlalu banyak bertanya empu pulung geni cukupan untuk menghancurkannya hari ini jawab Mahendra anak-anak muda di kedua belah pihak sudah tidak telatan lagi mendengar pembicaraan itu namun empu pulung geni masih dengan sareh berkata anak-anak bersiaplah, kita akan segera mulai para putut dan cantrik dari pada pokan orang yang disebut empu pulung geni itu pun segera mempersiapkan diri mereka pun kemudian menebar di bagian depan apa yang disebut sebuah pada pokan nampaknya mereka tidak akan mengalami kesulitan untuk memecah dinding kayu yang tidak begitu tinggi itu atau bahkan meloncatinya namun dalam pada itu, Mahendra pun telah memberikan isyarat kepada Mahisab Bungalan untuk bersiap mereka berada di belakang pintu regol yang tertutup sementara itu, Mahisamurti dan Mahisab Bukati yang telah meninggalkan tempatnya berusaha untuk membangkitkan keberanian para cantrik yang masih saja ragu-ragu kita sudah berada di ujung tombak berkata Mahisamurti terserah kepada kita apakah kita akan membiarkan tombak itu menghunjam di perut kita, atau kita akan menghindarinya ternyata dalam keadaan yang paling gawat, para cantrik itu sadar bahwa mereka harus berusaha menyelamatkan jiwa mereka masing-masing karena itu, maka Mahisab Bukat pun berkatanah, sekarang kalian bersiap di dalam dinding jika mereka meloncat ke dalam atau berusaha merusak dinding, maka adalah menjadi kewajiban kalian untuk menghalau mereka dalam pada itu, maka empu pulung geni pun kemudian berkata tanpa kesan kemarahan bahkan lebih mirip dengan aba-aba dalam permainan lakukanlah anak-anak, kalian dapat berbuat apa saja, bahkan membakar pada pokan itu sampai lebur menjadi abu jika singatama masih menginginkan perempuan itu, biar perempuan itu sajalah yang hidup tetapi jaga, agar kalian dapat menyelamatkan kedua orang saudaramu yang tertawan tetapi jika keduanya sudah terbunuh, maka aku minta kedua anak muda yang menawannya itu kalian tangkap hidup-hidup jangan beri kesempatan mereka membunuh diri, karena keduanya adalah wadak yang paling baik untuk mengantarkan upacara sikapnya memang sangat menarik perhatian tetap Mahendra pun sepenuhnya dapat menguasai dirinya, sehingga katanya kepada orang-orang yang berada di dalam dinding bersiaplah permainan akan segera dimulai sebenarnya lah kedua belah pihak sudah bersiap para murid empu pulung geni sama sekali bersikap lain dari gurunya bahkan mereka pun merasa heran, bahwa gurunya bersikap terlalu sabar menghadapi orang-orang di dalam padepokan itu karena itu, maka tiba-tiba saja mereka telah bergerak dengan hentakan yang mengejutkan mereka berteriak bersama dalam nada yang tinggi, seolah-olah hendak meruntuhkan langit satu suasana yang jauh berbeda dengan sikap empu pulung geni namun Mahendra, Witantra dan Mahisa Agni pun segera dapat membaca sikap yang sebenarnya dari perguruan yang sedang mereka hadapi itu dalam pada itu, para cantrik pun segera bersiap di belakang dinding sementara Widati yang menggigil ketakutan dibimbing oleh ayahnya masuk ke dalam barak dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah memerintahkan empat orang cantrik untuk mengamati gadis itu dan melindunginya jika di luar dugaan, satu atau dua orang menyusup sampai ke tempatnya sementara di lingkungan apa yang mereka namakan padepokan, lima orang cantrik selalu berjaga-jaga untuk ketenangan hati Mahisa Murti, maka seorang dari prajurit pilihan telah berada bersama dengan para cantrik itu demikianlah, maka sejenak kemudian pertempuran itu pun telah berkobar para cantrik yang berada di dalam dinding dengan ujung tombak dan pedang berusaha mencegah saudara-saudara seperguruan singa tama untuk memasuki dinding dipimpin oleh Mahisa Murti dan Mahisa Puka yang berdiri berseberangan di sebelah menyebelah regol para cantrik yang merasa dirinya tidak mempunyai pilihan lain daripada mempertahankan hidupnya itu pun telah menentukan satu sikap yang pasti dengan demikian, maka benturan kekuatan pun tidak dapat dihindari lagi ujung-ujung senjata mulai berbicara di dinding apa yang disebut sebuah padepokan itu namun dalam pada itu, adalah di luar dugaan guru singa tama yang disebut empu pulung geni itu ketika tiba-tiba saja pintu regol terbuka dengan serta merta, sekelompok orang dari dalam regol pun berlari-larian keluar dengan senjata telanjang di tangan mereka adalah para prajurit singa sari yang dipimpin langsung oleh Mahisa Bungalan sergapan yang tiba-tiba itu benar-benar mengejutkan para pengikut empu pulung geni sejenak, mereka justru menyebabkan senjata yang berputaran namun beberapa saat kemudian ternyata mereka pun telah berhasil menguasai diri mereka kembali Mahisa Agni dan Witantra masih mengamati pertempuran itu dari dalam dinding sementara Mahendra tidak sampai hati membiarkan Mahisa Bungalan keluar tanpa pengamatannya apabila tiba-tiba saja ia harus berhadapan dengan guru singa tama yang menurut perhitungan Mahendra tentu seorang yang berilmu sangat tinggi dalam pada itu, maka Mahisa Agni dan Witantra memperhatikan pertempuran itu dengan hati yang berdebar-debar di luar dugaan, maka Mahisa Agni pun berdesis apakah kau yakin bahwa yang kita hadapi sekarang ini sebuah padepokan? Witantra mengerutkan keningnya jawabnya memang mungkin sebuah padepokan tetapi sebuah padepokan yang khusus Mahisa Agni mengangguk-angguk dengan nada datar ia berkata sebuah padepokan yang memang sangat menarik perhatian padepokan yang memiliki sebuah kekuatan yang besar bahkan mungkin belum semua kekuatan dikerahkan Witantra tidak menjawab dia matinya pertempuran yang menjadi semakin dasyat orang-orang yang datang menyerang itu benar-benar orang-orang yang kasar dan keras namun mereka memang memiliki kelebihan dari sebuah padepokan biasa dan cantrik-cantriknya pun memiliki ilmu yang cukup baik lebih baik dari para cantrik di padepokan empunawa mula lebih baik dan lebih banyak berkata Witantra cantrik-cantrik dari padepokan empunawa mula ini masih dibayangi oleh ketakutan sementara kemampuan mereka memang masih pada tataran permulaan Mahisa Agni mengangguk-angguk katanya untunglah bahwa Mahisa Bungalan datang bersama sekelompok prajurit yang dapat membantu kedudukan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tetapi yang sangat menarik adalah padepokan itu sendiri berkata Witantra aku condong mempunyai dugaan bahwa padepokan itu bukan sebuah padepokan yang biasa kita jumpai Mahisa Agni mengangguk-angguk sementara itu pertempuran pun menjadi semakin seru kedua belah pihak telah mengerahkan segenap kekuatannya sebenarnya lah bahwa pasukan Empu Pulung Geni benar-benar merupakan sebuah pasukan yang sangat menggetarkan mereka bertempur dengan kasar dan keras mereka berteriak-teriak dengan liar dan mempergunakan care apapun untuk menguasai lawannya namun prajurit Singasari di bawah pimpinan Mahisa Bungalan itu pun memiliki pengalaman yang luas karena itu, maka mereka tidak menjadi bingung menghadapi pasukan Empu Pulung Geni para putut dari padepokan Empu Pulung Geni itu pun telah memencar mereka memimpin para cantrik dengan sasaran yang berbeda ada di antara mereka yang berusaha memasuki dinding tetapi sebagian dari mereka terpaksa bertempur menghadapi pasukan yang dipimpin oleh Mahisa Bungalan yang justru keluar dari batas dinding apa yang disebut padepokan itu namun dalam pada itu ternyata bahwa usaha para pengikut Pulung Geni memasuki dinding padepokan itu semakin lama menjadi semakin mendesak meskipun sebagian di antara mereka harus menghadapi sekelompok prajurit Singasari yang tidak mempergunakan wujud keprajuritannya namun yang lain berhasil mengguncangkan pertahanan para cantrik dari padepokan yang dipimpin oleh Empu Nawamula ternyata bahwa para pengikut Empu Pulung Geni memang mempunyai kelebihan sehingga mereka memaksa para cantrik dari padepokan Empu Nawamula yang memang masih selalu dibayangi oleh keraguan dan ketakutan untuk menjadi semakin berdebar-debar kita tidak dapat tinggal diam berkata Mahisa Akuni baiklah jawab pui tantra kita akan membagi diri aku disini dan kau berada di sebelah antragol dengan demikian, maka di sebelah renyebelah regol terdapat Mahisa Murti dan Mahisa Akuni sementara di seberang yang lain Witantra dan Mahisa Pukat dengan mereka, maka para cantrik berusaha untuk mengusir lawan mereka yang berusaha untuk memanjat dan meloncat dinding Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang masih muda itu pun bertempur dengan sepenuh hati karena itu, lawan mereka yang secara kebetulan berhadapan dengan kedua anak muda itu di saat mereka berusaha meianjat dinding, terpaksa harus meloncat surut dengan luka di tubuh apalagi setelah Mahisa Akuni dan Witantra ikut serta berusaha menghalau mereka meskipun dengan keraguan yang agak berbeda dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat namun demikian, Mahisa Akuni dan Witantra masih tetap mengamati kera yang dipergunakan oleh Pempu Pulung Geni dan orang-orangnya untuk memecahkan apa yang disebut pada pokan itu kekuatan yang ada pada Pempu Pulung Geni benar-benar satu kekuatan yang besar seandainya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak disertai oleh Mahisa Bungalan dengan sekelompok pasukannya maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan mengalami kesulitan sementara itu, meskipun di pihak Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah disertai sekelompok prajurit di bawah pimpinan Mahisa Bungalan namun mereka tidak segera dapat menyelesaikan kewajiban mereka ternyata pertempuran itu menjadi semakin seru Empu Pulung Geni ternyata mampu mempertahankan garis pertempuran dekat dengan dinding apa yang disebut pada pokan itu Mahisa Agni dan Witantra masih saja berusaha untuk menilai lawan sambil berusaha mengusir mereka bahkan perkiraannya sampai pada satu kesimpulan bahwa pada pokan Empu Pulung Geni itu tentu bukan sekedar sebuah pada pokan yang menurut laporan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dan yang telah disaksikannya sendiri sering memaksakan kehendaknya atas orang lain tentu lebih dari itu berkata Manisa Agni di dalam hatinya sebagaimana pendapat Witantra dalam pada itu, Empu Pulung Geni sendiri ternyata masih belum terjun ke dalam peperangan ia memperhatikan dengan seksama apa yang terjadi dengan cermat ia mengamati tingkah laku para pengikutnya dan lawan-lawannya seorang putut yang paling tua di dalam pada pokannya mendampinginya dengan senjata telanjang di tangan aneh berkata Empu Pulung Geni aku tidak percaya bahwa yang bertempur di luar dinding itu juga para cantrik dari pada pokan Singatama yang untuk sementara dipimpin oleh Empu Nawamula putut yang berdiri di sampingnya itu pun mengangguk-angguk katanya aku sependapat Empu mereka terlalu baik bagi seorang cantrik mereka lebih baik dari cantrik-cantrik kita bahkan jauh lebih baik Empu Pulung Geni mengerutkan keningnya ketika ia melihat bagaimana Mahisa Bungalan bertempur menghadapi lawan-lawannya anak muda itu aneh berkata Empu Pulung Geni lalu ia memiliki kemampuan yang sangat tinggi jika kau biarkan ia bergerak maka ia akan menjadi pembunuh yang tidak dapat dicegah lagi putut itu mengangguk ia melihat dua orang putut yang lain bertempur di ujung-ujung arena sementara itu Singatama sendiri tengah berusaha dengan sepenuh hati untuk dapat memasuki apa yang disebut pada pokan itu agaknya Singatama berkeras hati untuk dapat mengambil gadis yang diinginkannya tetapi memasuki apa yang disebut pada pokan itu ternyata tidak terlalu mudah apalagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta Mahisa Agni dan Witantra berada di dinding itu pula putut yang semula mendampingi Empu Pulung Geni itu pun kemudian berusaha mendekati Mahisa Bungalan sejenak ia memperhatikan anak muda itu namun kemudian ia pun bergeser maju sambil berdesis kau luar biasa anak muda Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya dipandanginya orang yang menyapanya itu sementara putut itu berkata pula apakah kau termasuk salah seorang cantrik daripada pokan nawamula sejenak Mahisa Bungalan termangu-mangu namun kemudian jawabnya ia aku adalah seorang cantrik tetapi putut itu tertawa katanya kau jangan berbohong aku tahu bahwa para cantrik tidak akan berani melakukan hal seperti ini tanpa orang lain berdiri di belakangnya agaknya kau termasuk salah seorang yang telah menghasut para cantrik itu untuk memberontak terhadap Singatama Mahisa Bungalan tidak segera menjawab dipandanginya putut yang berdiri di hadapannya itu nampaknya orang itu memang cukup meyakinkan siapa kau tiba-tiba saja Mahisa Bungalan bertanya aku adalah salah seorang pembantu empu pulung geni jawab putut itu aku adalah putut tertua daripada pokannya aku mendapat perintah oleh empu pulung geni agar aku menghentikan tingkah lakumu yang sewenang-wenang oh Mahisa Bungalan menjawab aku sama sekali tidak merasa berbuat sewenang-wenang aku berbuat wajar sebagaimana dilakukan oleh seseorang di petperangan jika kau sempat melihat orang-orang renu telah bertempur dengan kasarnya bahkan liar dan tidak terkendali dengan demikian aku dapat melihat watak daripada pokanmu pada pokan yang dipimpin oleh orang yang disebut empu pulung geni itu putut itu mengangguk-angguk katanya pengamatanmu tajam sekali kisana tingkah laku empu pulung geni sama sekali bertentangan dengan wataknya yang sebenarnya demikian pula kau berkata Mahisa Bungalan kemudian kesabaran kalian bukan kesabaran yang sebenarnya tetapi merupakan satu bagian darai perhitungan kalian yang cermat putut itu mengangguk-angguk katanya kau benar kisana tetapi bukan berarti bahwa pendapatmu itu akan memengaruhi kami dalam keseluruhan kami memang kasar dan bahkan buas karena itu, kalian akan mati dan berkubur di tempat ini Mahisa Bungalan tidak menjawab tetapi ia pun segera bersiap untuk bertempur dalam pada itu, pertempuran pun telah menyala semakin besar dan seru senjata berdentangan dan darah pun mulai menitik dari luka sementara itu, Mahendra yang berada di Arna di luar gol apa yang disebut pada pokan itu masih belum bertempur dengan sungguh-sungguh ia masih tetap berada di antara para prajurit Singasari yang memulas diri sebagaimana orang kebanyakan namun Mahendra tetap mengawasi apa yang akan dilakukan oleh empu pulung geni dalam pertempuran yang semakin sengit itu Mahisa Bungalan telah terlibat ke dalam pertempuran dengan putut tertua dari perguruan empu pulung geni ternyata putut tertua itu memang memiliki ilmu yang tinggi ilmu yang bersumber dari alam yang gelap dengan wujud yang kasar dan keras tetapi Mahisa Bungalan telah membekali diri dengan ilmu yang mantap karena itu, sejenak kemudian mulai nampak bahwa Mahisa Bungalan mampu mengimbangi tingkat ilmu putut tertua dari perguruan empu pulung geni itu sementara itu, para pengikut empu pulung geni yang lain masih belum berhasil memasuki dinding pada pokan para cantrik yang berada di dalam dinding ternyata mulai dibasahi oleh keringat dan kepercayaan kepada diri sendiri karena itu, maka mereka pun bertempur semakin mantap mereka berusaha menghalau setiap orang yang berusaha meloncati dinding yang tidak begitu tinggi itu dipimpin oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat namun dalam pada itu, empu pulung geni menjadi semakin cemas melihat perkembangan dari pertempuran itu karena itu, maka ia merasa wajib untuk segera ikut menerjunkan diri ke dalam kobaran api pertempuran yang menjadi semakin menyala Mahisa Bungalan menjadi semakin garang menghadapi lawannya sehingga sejenak kemudian, maka putut tertua dari perguruan pulung geni itu semakin terdesak anak iblis geram putut itu di dalam hatinya anak ini memiliki ilmu yang tinggi sebenarnya lah, meskipun putut itu mengerahkan segenap kemampuannya namun ia menjadi semakin terdesak pula seperti para cantrik yang lain pun telah semakin terdesak pula oleh para prajurit singasari sementara kawan-kawan mereka masih belum berhasil memasuki halaman apa yang disebut pada pokan itu namun dalam pada itu, Widati benar-benar menjadi ketakutan ia merasa diumpankan untuk memancing perselisihan jika orang-orang di dalam lingkungan apa yang disebut pada pokan itu gagal bertahan maka ia akan menjadi barang rampasan yang jauh lebih tidak berharga dari apabila ia menerima lamaran singatama dengan hati yang berdebaran ia melihat para cantrik yang mengawalnya nampaknya para cantrik itu pun telah bersiaga sepenuhnya tetapi wajah mereka agak kurang meyakinkan bahwa mereka pun siap menghadapi setiap kemungkinan namun apabila di muka barak itu lewat seorang yang sebenarnya adalah prajurit singasari yang mendapat tugas untuk membantu para cantrik mengawasinya rasa-rasanya hatinya menjadi tenang sikap orang itu jauh lebih meyakinkan dari sikap para cantrik yang ada di sekitarnya tetapi tanpa para cantrik itu, hatinya tentu akan menjadi lebih ketakutan lagi sementara itu, sorak dan teriakan di muka apa yang disebut pada pokan itu menjadi semakin gemuruh orang-orang dari perguruan pulung geni bertempur sambil berteriak-teriak kadang-kadang kasar dan bahkan mengumpat-umpat dalam pada itu, empu pulung geni sudah menjadi semakin dekat dengan orang-orang yang sedang bertempur wajahnya kadang-kadang menegang namun kemudian wajah itu kembali menjadi tenang orang ini memang luar biasa berkata Mahendra di dalam hatinya sehingga dengan demikian, maka Mahendra pun bergeser semakin mendekati orang yang disebut empu pulung geni itu ketika empu pulung geni berhenti sejenak sambil mengamati pertempuran maka Mahendra bertempur beberapa langkah saja daripadanya tanpa menarik perhatiannya sementara itu Singatama berusaha dengan sekuat-kuat kemampuannya untuk menembus pertahanan para cantrik dengan memecah dinding beberapa orang saudara seperguruannya telah berusaha untuk membantunya mereka berteriak-teriak memanggil nama dua orang saudara seperguruannya yang tertawan namun sebenarnya lah yang lebih penting bagi Singatama adalah Widati tetapi mereka menghadapi perlawanan yang gigih dari para cantrik dengan berdiri di atas alas kayu dan bambu para cantrik berusaha mengusir para pengikut pulung geni dengan senjata mereka dalam pada itu, dua orang saudara seperguruan Singatama yang tertangkap masih tetap disekap dalam sebuah ruang di dalam barak itu diawasi oleh para cantrik yang berada di antara barak-barak itu bersama seorang prajurit Singasari yang ditugaskan bersama mereka di samping para cantrik yang menunggui Widati namun mereka merasa heran bahwa mereka justru mendapat perawatan yang baik luka-luka mereka telah diobati dan mereka sama sekali tidak diperlakukan dengan kasar sekali-sekali mereka memang dibentak dan dimaki tetapi yang mereka alami itu sama sekali tidak berarti sebagaimana mereka memperlakukan orang lain justru karena itulah telah timbul berbagai pertanyaan di dalam hati mereka tentang sikap dan tingkah laku mereka sendiri sebelumnya yang mereka anggap sebagai sikap yang wajar dan akan dilakukan oleh setiap orang namun ternyata bahwa mereka telah menjumpai satu sikap dari sekelompok orang yang berbeda sekali dengan sikap mereka dan orang-orang di lingkungan perguruan mereka dalam ketegangan yang semakin memuncak maka empu pulung geni tidak dapat lagi menahan dirinya dengan pasti ia telah mencabut pedangnya pedang yang besar dan bertajam ganda pedang yang dibuat dengan khusus sebagaimana seseorang membuat keris sikap empu pulung geni memang menumbuhkan ketegangan tersendiri Mahisa Agni dan Witantra sempat menyaksikannya bagaimana pulung geni itu menarik pedangnya dan mengangkatnya di atas kepalanya pamor dari pedang itu nampak berkilat sesaat di antara kehitaman tubuh pedang itu sendiri bukan main dasis Witantra sebagaimana Mahisa Agni dan Mahendra yang mengagumi wujud pedang empu pulung geni itu pedang itu akan dapat membantai lawan-lawannya berkata Mahendra di dalam hatinya karena itu, maka ia pun bergeser semakin dekat ia merasa wajib untuk menghalangi pembantaian yang dapat dilakukan oleh pulung geni orang yang bersikap terlalu tenang dan dalam namun menilik pengamatan Mahendra orang itu justru menyimpan sikap iblis di dalam dirinya tetapi Mahendra yang bertempur di antara para prajurit yang menyamar sebagaimana kebanyakan orang itu tertegun ketika tiba-tiba saja ia melihat seseorang yang muncul dari balik gerumbul perlu agaknya pertempuran itu telah merampas segala perhatiannya sehingga Mahendra tidak melihat kapan orang itu bersembunyi di belakang sebuah gerumbul yang tidak terlalu jauh dari ajang pertempuran itu Empunawamula desis Mahendra di dalam dirinya tetapi ia tidak menyebutnya sementara agaknya Empunawamula juga tidak menduga bahwa Mahendra berada di antara mereka yang bertempur itu karena itu, Empunawamula sama sekali tidak memperhatikan orang-orang yang sedang terlibat di dalam pertempuran perhatiannya sepenuhnya ditujukan kepada Empu Pulung Geni dengan langkah yang mantap Empunawamula mendekati Empu Pulung Geni yang agaknya terkejut pula melihat kehadiran orang itu dengan ragu-ragu ia memperhatikannya sementara itu langkah Empunawamula itu pun menjadi semakin mantap dalam pada itu, di luar sadarnya Singatama telah melihat pula orang yang datang itu ketika dengan tidak sengaja ia berpaling ke arah gurunya untuk menyatakan kekesalannya oleh kegagalannya untuk meloncati dinding yang tidak terlalu tinggi itu dengan demikian, maka di luar sadarnya pula ia telah memanggil pamannya Pamanawamula Empu Nawamula memandang ke arah kemanakannya itu dengan sorot metu kemarahan tetapi ia tidak sempat berbicara kepada kemanakannya karena Empu Pulung Geni telah menegurnya Empu Nawamula kenapa Empu datang kemari? Empu Nawamula memandang Empu Pulung Geni dengan tajamnya kemudian katanya aku ingin melihat bagaimana seorang guru memanjakan muridnya yang paling dikasihinya wajah Empu Pulung Geni menjadi tegang tetapi sejenak kemudian ia tersenyum aku tahu bahwa muridku itu adalah kemanakan seorang Empu yang mumpuni karena itu, aku ingin membuat anak itu mumpuni pula seperti pamannya nampaknya usahaku hampir berhasil ia sudah memiliki ilmu yang barangkali sejajar dengan ilmu Empu hanya karena kemanakan Empu itu kurang berpengalaman maka ia masih memerlukan waktu untuk mengetrapkan ilmunya sebagaimana seorang yang berilmu tinggi Empu Nawamula menarik nafas dalam-dalam katanya jadi menurutmu, Singatama telah memiliki ilmu sebagaimana aku miliki ia jawab Empu Pulung Geni singkat Empu Nawamula mengangguk-angguk katanya apakah kau bermaksud mengatakan bahwa dengan demikian maka kau gurunya memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari ilmuku? aku tidak mengatakankannya tetapi kau dapat memperbandingkan sendiri ilmumu setingkat dengan ilmu muridku meskipun muridku yang bernama Singatama itu adalah muridku yang sangat aku kasihi karena ia memiliki kemungkinan masa depan yang sangat cerah namun ia bukan muridku yang memiliki ilmu tertinggi saat ini sahut Empu Pulung Geni bagus sekali desis Empu Nawamula jika demikian sepantas nyayan bahwa aku harus berguru kepadamu untuk beberapa tahun agar aku mampu mengimbangi muridmu yang terbaik aku tidak berkeberatan Empu tetapi minggirlah aku akan bertempur melawan orang-orang sombong ini jawab Empu Pulung Geni tetapi Empu Nawamula justru menjawab tunggu kisana aku masih ingin berbicara tentang rencanaku untuk berguru apakah kau sama sekali tidak menaruh perhatian jangan bicarakan sekarang justru dalam kesibukan seperti ini jawab Empu Pulung Geni maksudku apakah kau tidak ingin melihat sampai di mana batas kemampuan calon muridmu dengan demikian kau akan dapat menentukan tingkat yang manakah yang akan kau pakai sebagai landasan untuk mulai dengan latihan-latihan olahkanuragan yang akan kau berikan atau putut yang manakah yang paling pantas untuk menangani seseorang dalam tataran tertentu setelah kau mengetahuinya Sudahlah berkata Empu Pulung Geni katakan saja bahwa kau menantangku aku kira dengan demikian kerjaku akan lebih cepat selesai aku akan membunuhmu kemudian membunuh orang-orang yang sombong yang aku kira adalah karena bujukanmu bahwa mereka telah meninggalkan pada pokan kau salah kisanak jawab Empu Nawamula aku sama sekali tidak memujuk mereka tetapi aku tidak sampai hati membiarkan mereka akan menjadi sasaran ketamakanmu sehingga kau akan membantai mereka tanpa ampun itu adalah hukuman yang paling pantas buat mereka sahut Empu Pulung Geni itulah sebabnya aku hadir di sini sudah sehari semalam aku menunggu di sekitar tempat ini aku yakin bahwa kau tentu akan datang untuk membantai para cantrik atas pengaduan murimu tetapi lebih dari itu kau tentu akan menunjukkan kemampuanmu untuk menakut-nakuti berbagai pihak agar mereka tidak berani melawanmu berkata Empu Nawamula Sudahlah geram Empu Pulung Geni jangan banyak bicara aku akan mulai dan kau akan terbunuh di sini jika kau mati, aku harus minta maaf kepada Singatama karena kau adalah pamannya tetapi aku memang tidak mempunyai pilihan lain Empu Nawamula pun segera bersiap untuk menghadapi Empu Pulung Geni sementara itu, Singatama justru menjadi termangu Mangula akan menyaksikan gurunya dan pamannya akan bertempur untuk saling membunuh ia tahu bahwa gurunya adalah orang yang mumpuni namun ia pun tahu bahwa pamannya adalah orang yang pilih tanding tetapi menurut penilaiannya, gurunya adalah orang yang tidak terkalahkan sejenak kemudian, maka keduanya pun telah bergeser sementara itu, Mahisa Bungalan yang tidak mengerti siapakah yang datang, berusaha untuk membatasi diri ia membiarkan kedua orang itu menentukan sikap mereka masing-masing jika mereka akan bertempur, biarlah mereka bertempur ia sendiri masih mempunyai tugas untuk menyelesaikan para pengikut Empu Pulung Geni itu yang kemudian memperhatikan kedua orang itu dengan seksama adalah Mahendra meskipun ia masih berada di antara mereka yang bertempur tetapi ia mampu melakukannya dalam pada itu, maka Empu Pulung Geni pun segera bergeser mendekati lawannya ia sudah terlanjur membawa pedang di tangannya pedang yang memiliki kelebihan dari pedang-pedang kebanyakan karena itu ia pun telah berniat untuk dengan pedangnya mengakhiri perlawanan Empu Nawamula aku tidak akan menyerungkan pedangku lagi sekedar untuk menjajagi kemampuan Empu Gila ini berkata Empu Pulung Geni dalam hatinya karena itu, maka sejenak kemudian, maka pedangnya pun telah terayun katanya Empu Nawamula menurut pendengaranku kau adalah seorang ahli membuat senjata karena itu, kau tentu dapat menilai pedangku ini pedang yang dibuat khusus dengan tuah yang khusus pula karena itu, sebelum Empu tersentuh oleh pedangku sebaiknya Empu tidak meneruskan niat Empu untuk mencampuri perkara ini Empu Nawamula mengangguk-angguk katanya luwuk di tanganmu itu memang sebuah senjata yang luar biasa jarang aku melihat senjata segawat senjatamu pamornya bagaikan menyala sementara tajamnya yang ganda kau ulasi dengan warangan yang berbahaya karena itu minggirlah berkata Empu Pulung Geni tetapi Empu Nawamula tidak menghindar bahkan kemudian ia pun telah menarik sebilah keris lewat di atas punggungnya sebilah keris yang tidak juga seperti kebanyakan keris keris itu terlalu besar dan panjang Kisanak berkata Empu Nawamula aku memang sudah menyiapkan senjata khusus untuk menghadapi senjatamu meskipun aku belum sempat mematangkan warangan pada kerisku seperti warangan pada luwukmu itu tetapi sentuhan warangan kerisku ini cukup untuk mengantarkan menjelajahi daerah maut Empu Pulung Geni mengerutkan keninya keris itu memang luar biasa bukan saja ukurannya yang teramat besar tetapi juga buatannya dan keris itu seolah-olah memancarkan cahaya kebiru-biruan saat aku mulai dengan pembuatan keris ini berkata Empu Nawamula aku telah mesu diri mengurangi makan dan minum juga mengurangi tidur dan beristirahat ternyata aku berhasil menyelesaikan keris ini dua hari yang lalu meskipun kelak masih harus aku matangkan lagi dengan berbagai laku tetapi saat ini keris ini sudah cukup untuk melawan luwukmu itu Empu Pulung Geni memandang lawannya dengan tajamnya namun tiba-tiba saja ia mengayunkan pedangnya tidak terlalu keras tetapi langsung mengarah ke kening Empu Nawamula Empu Nawamula terkejut karena itu dengan serta merta ia menangkis serangan itu dengan kerisnya yang besar dan panjang ketika dua bilah senjata itu berbenturan maka bunga api pun telah memercik ke udara seolah-olah kedua bilah senjata itu telah menyala dan memercikkan api yang berwarna merah kebiruan Empu Pulung Geni melangkah surut dengan tegang dia matinya senjata Empu Nawamula senjata yang baru dua hari siap namun ternyata keris itu nampaknya telah menjadi sebilah keris yang cukup berbahaya demikianlah kedua orang itu pun segera terlibat ke dalam satu pertempuran yang sengit Empu Pulung Geni menyerang lawannya bagaikan badai yang menghantam tebing pegunungan beruntun, susul menyusul tetapi ternyata Empu Nawamula adalah seorang yang memiliki kecepatan bergerak yang mengagumkan betapapun dasyatnya serangan Empu Pulung Geni namun Empu Nawamula masih selalu dapat mengelakannya menangkis dan bahkan dengan cepat ia dapat membalas menyerang kembali untuk beberapa saat keduanya berputaran, saling menyerang, desak-mendesak keduanya memiliki kelebihan yang sulit dicari bandingnya sementara senjata di tangan mereka adalah senjata yang dapat dibanggakan Mahisa Bungalan yang sempat menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar ternyata keduanya adalah orang-orang yang luar biasa keduanya memiliki ilmu yang tinggi dan senjata yang jarang ada duanya Mahendra pun menarik nafas dalam-dalam ia adalah seorang yang berilmu sangat tinggi namun menyaksikan pertempuran kedua orang itu ia masih juga berdebar-debar demikian pula Mahisa Agni dan Witantra yang masih berada di dalam lingkungan dinding apa yang disebut padepokan itu keduanya ternyata kagum juga melihat dua orang tua yang bertempur dengan senjata masing-masing yang memiliki kelebihan dari senjata lainnya pertempuran itu telah menarik perhatian singa pertama sehingga seolah-olah ia menghentikan usahanya untuk meloncati dinding meskipun saudara-saudara seperguruannya tidak berbuat demikian ia tertarik untuk menyaksikan pertempuran antara guru dan pamannya pertempuran yang dalam waktu yang singkat telah meningkat menjadi sangat dasyatnya dalam pada itu, Empu Nawamulap pun telah melawan Empu Pulung Geni dengan sangat hati-hati ia melihat sikap lawannya yang nampaknya tenang dan sabar menghadapi perkembangan keadaan tetapi sikap itu bukan sikapnya yang sebenarnya Empu Pulung Geni telah berusaha mengekang diri dan mempergunakan nalarnya sebaik-baiknya menghadapi orang-orang yang dianggapnya sangat berbahaya namun dalam pertempuran yang menjadi semakin dasyat itu pun segera terasa bahwa Empu Pulung Geni bukannya orang yang tenang dan sabar semakin lama, maka sikapnya pun semakin jelas bahwa Empu Pulung Geni adalah orang yang kasar dan keras sekali-sekali terdengar juga Empu Pulung Geni itu berteriak sambil mengayunkan pedangnya namun Empu Nawamula ternyata mampu mengimbangi kekasaran gerak lawannya dengan kecepatannya sehingga dengan demikian pertempuran itu menjadi semakin lama semakin seru dalam pada itu, pertempuran antara kedua orang Empu itu tidak luput dari perhatian Mahisa Bungalan meskipun dia sendiri masih harus bertempur dengan murid terpercaya dari perguruan Empu Pulung Geni itu namun dia selalu berusaha untuk sekali-sekali dapat menilai apa yang telah terjadi dengan dua orang tua itu ternyata bahwa kemampuan keduanya cukup berimbang pertempuran itu semakin menjadi sengit senjata-senjata mereka berbenturan dan memercikan bunga api kaki mereka berloncaran dengan cepat, sehingga seolah-olah tidak menyentuh tanah sementara angin putaran senjata mereka telah mengguncang di daunan gerumbul di sekitar arna pertempuran Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam ketika ia hampir saja tergores ujung senjata lawannya namun dalam pada itu ia pun segera mengambil satu sikap ia harus mempercepat usahanya untuk menyelesaikan pertempuran itu karena itu, maka dengan menggeretakan giginya Mahisa Bungalan bertempur semakin cepat bahkan para prajuritnya pun telah ikut berbuat demikian pula karena itu, maka Mahisa Bungalan semakin mendesak lawannya dan bahkan kemudian dengan pasti telah menguasainya sedangkan para prajuritnya pun telah mendesak lawan-lawan mereka beberapa langkah surut dengan demikian, maka pengaruh pertempuran itu pun terasa pada mereka yang berusaha memecahkan dinding ketika kawan-kawan mereka terdesak, maka mereka yang ingin memecah dan meloncati dinding itu pun mulai menjadi gelisah dalam keadaan yang demikian, ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Buka telah memanfaatkan keadaan itu sebaik-baiknya dengan cermat mereka memperhitungkan kemungkinan untuk mengembangkan pertempuran itu karena itu, ketika pasukan lawan di luar dinding itu semakin terdesak oleh pasukan Mahisa Bungalan maka, Mahisa Murti pun telah meneriakan aba-aba, agar para cantriklah yang kemudian memburu keluar dengan meloncati dinding kita mempunyai kesempatan lebih luas untuk melakukannya teriak Mahisa Murti para cantrik menjadi ragu-ragu tetapi Mahisa Murti telah mendahului meloncati dinding yang tidak begitu tinggi, justru keluar Mahisa Buka melihat saudaranya telah meloncat keluar jika ia tidak berbuat serupa, maka Mahisa Murti akan mengalami kesulitan karena itu, maka ia pun segera meloncat pula sambil memerintahkan para cantrik untuk melakukannya pula dalam keragu-raguan, para cantrik menyaksikan beberapa orang lawan mulai mengepung Mahisa Murti dan Mahisa Buka betapapun juga mereka telah merasa terikat dalam sikap sehingga sejenak kemudian ternyata beberapa orang cantrik pun telah berloncatan pula keluar dinding apa yang disebut padepokan itu bahkan akhirnya semua cantrik yang berada di dalam dinding itu pun telah berada di luar kecuali para cantrik yang harus mengawasi widati para cantrik yang harus mengamati seluruh padepokan itu bersama seorang prajurit tetap berada di dalam halaman padepokan dengan demikian, maka pertempuran yang sengit pun telah terjadi seluruhnya di luar dinding apa yang disebut padepokan itu kekuatan Mahisa Bungalan dan para prajuritnya ternyata sangat mempengaruhi medan di antara mereka justru telah menebar dan menyatu dengan para cantrik sementara yang lain berusaha mendesak lawan-lawan mereka semula Mahisa Agni dan Witantra pun sudah berada di luar dinding pula mereka berada di antara para cantrik namun semakin lama mereka menjadi semakin dekat dengan Mahendra ternyata keduanya adalah orang-orang yang tangguh desis Witantra di samping Mahendra Mahendra berpaling sejenak ke arah kedua empu yang sedang bertempur itu Pulung Geni memang sangat berbahaya desis Mahendra sesuai dengan niat Mahisa Bungalan jawab Mahisa Agni mereka harus dihentikan kegiatan padepokan mereka pun harus dihentikan pula dengan demikian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin jelas apalagi ketika Mahisa Agni, Witantra dan Mahendra ikut pula meskipun tanpa menarik perhatian, karena mereka bertempur sebagaimana yang lain bertempur namun dengan caranya sendiri, ketiga orang itu telah berhasil memperlemah pertahanan lawan mereka dalam pada itu, empu pulung Geni semakin lama menjadi semakin tidak dapat lagi mengendalikan diri wataknya yang sebenarnya akhirnya melonjak pula dalam wujudnya yang mendebarkan semakin lama empu pulung Geni itu pun menjadi semakin garang teriakan-teriakannya menjadi semakin keras dan tingkah lakunya pun menjadi semakin keras dan kasar namun dengan demikian, ia menjadi semakin berbahaya pula kekuatannya bagaikan bertambah oleh hentakan-hentakan kekuatan dibarengi dengan teriakan-teriakan nyaring tetapi empu nawamula pun telah meningkatkan kemampuannya pula sampai ke puncak ia menjadi semakin cepat bergerak dengan cekatan ia berusaha mengimbangi tingkah laku lawannya namun kemudian empu nawamula tidak lagi banyak membentur kekuatan empu pulung Geni yang bagaikan berlipat ia berusaha menghindari benturan-benturan langsung namun dengan cepat menyusup pertahanan lawan dengan serangan-serangan yang berbahaya ternyata bahwa kedua tajam senjata kedua empu itu masih belum berhasil menyentuh lawannya keduanya adalah senjata yang luar biasa meskipun keduanya tentu membawa obat penawar racun tetapi pengobatan itu tentu juga memerlukan waktu dalam pada itu, Mahisa Bungalan serta para prajurit yang menyertainya menjadi semakin cepat mendesak lawan-lawan mereka sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah mengerahkan segenap kemampuan mereka betapa garang dan kasarnya lawan-lawan mereka namun ternyata bahwa mereka tidak dapat mengimbangi kemampuan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat seorang melawan seorang karena itulah, maka mereka berusaha untuk mengurung kedua anak muda itu dalam kepungan Singatama yang telah mengetahui tingkat kemampuan kedua anak muda itu telah memimpin beberapa orang untuk bersamanya membatasi gerak Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan senjata teracu beberapa orang bersama-sama telah mengetungnya namun dalam pada itu di luar perhitungan mereka maka di bagian lain dari arna itu beberapa pengikut empu pulung geni telah terdorong surut dengan luka di tubuh mereka meskipun luka-luka itu tidak terlalu parah tetapi luka-luka itu telah memperlemah mereka ternyata bahwa Mahisa Agni, Witantra dan Mahendra telah melakukan hal yang serupa mereka melukai lawan-lawan mereka tidak terlalu parah, tetapi memaksa mereka menyingkir untuk mengobati luka mereka namun bagaimanapun juga, luka-luka itu telah menghambat perlawanan mereka karena setiap kali, darah yang telah pampat pun akan mengalir lagi jika mereka terlalu banyak bergerak dengan demikian, maka para cantrik dari padepokan yang untuk sementara dipimpin oleh empunawa mula dan yang kemudian menyingkir ke dalam apa yang mereka sebut padepokan itu tidak lagi terlalu banyak mengalami kesulitan meskipun pada dasarnya secara pribadi kemampuan saudara-saudara seperguruan singatama lebih baik tetapi dalam keseluruhan ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta para cantrik itu mampu mendesak lawan mereka apalagi Mahisa Bungalan dan para prajurit yang menyertainya empu pulung geni yang bertempur melawan empunawa mula itu pun akhirnya tidak dapat lagi mengingkari satu kenyataan bahwa para pengikutnya ternyata tidak berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka apalagi menghancurkannya dan mengambil seorang gadis dari apa yang disebut padepokan itu dan sekaligus membebaskan dua orang di antara murid-muridnya yang tertawan dalam pada itu Mahisa Bungalan dan para prajuritnya benar-benar berusaha untuk melumpuhkan para pengikut empu pulung geni meskipun mereka berusaha menghindari pembunuhan karena mereka ingin menangkap lawan-lawan mereka hidup-hidup dan membawa mereka ke singa sari namun kadang-kadang para prajurit itu tidak dapat menahan senjata mereka yang terlanjur menghunjam ke dalam tubuh lawan menggores jantung sehingga lawan mereka itu pun kemudian terkapar tidak bernafas lagi empu pulung geni hanya dapat mengumpat kasar ternyata ia tidak dapat mengalahkan empunawa mula dengan cepat bahkan kemudian ia harus mengakui bahwa empunawa mula itu pun mampu mengimbangi kemampuannya kerisnya yang besar dapat mengimbangi pedang kebanggaannya sehingga dengan demikian maka empunawa mula yang mampu bergerak dengan cepat itu sama sekali tidak akan dapat didersaknya menyadari keadaannya serta keadaan para pengikutnya maka empu pulung geni harus cepat mengambil satu sikap jika ia terlambat maka seluruh pengikut yang datang bersamanya itu akan dihancurkan oleh lawan yang ternyata memiliki banyak kelebihan dengan demikian maka tidak ada pilihan lain dari empu pulung geni selain menghindar dari pertempuran karena itu maka dalam satu kesempatan empu pulung geni telah meloncat meninggalkan lawannya sambil berswip nyaring satu isyarat bagi para pengikutnya bahwa mereka tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi isyarat itu tidak perlu diulangi para pengikutnya yang kecemasan itu pun memang tidak lagi mempunyai harapan sehingga karena itu maka dengan serta merta para pengikutnya pun telah berloncatan untuk mencari kesempatan meninggalkan Medan tetapi Mahisa Bungalan dan para prajurit Singasari tidak membiarkan mereka terlepas karena itu maka mereka pun telah berusaha untuk mencegah sejauh mungkin bahkan beberapa orang prajurit telah berusaha mengejar lawan-lawannya yang melarikan diri sampai jauh dari dinding apa yang disebut pada pokan itu namun dalam pada itu ada juga di antara mereka yang berhasil lolos dari kejaran lawan-lawan mereka empu pulung geni sendiri berhasil lepas dari tangan empu nawamula bahkan ia masih sempat meneriakan ancaman empu pada saatnya kau akan mati di tanganku sementara itu Singatama pun telah menghindarkan diri dari tangan Mahisa Murthy meskipun demikian banyak di antara mereka yang tidak lagi sempat melepaskan diri bagaimanapun juga mereka terpaksa melepaskan senjata mereka dan menjadi tawanan empu nawamula yang semula berusaha untuk mengejar empu pulung geni terpaksa menghentikan usahanya sebagaimana beberapa orang prajurit Singasari beberapa orang, termasuk empu pulung geni dan Singatama berhasil mencapai kuda-kuda mereka dan dengan kecepatan yang sangat tinggi kuda-kuda itu berpacu menjauh namun dalam pada itu ternyata Mahisa Bungalan Mahisa Murthy dan Mahisa Bukat berhasil menguasai sebagian besar dari lawan-lawan mereka sehingga dengan demikian maka mereka pun yakin bahwa kekuatan pada pokan empu pulung geni sudah lumpuh sama sekali ia harus membangun kekuatan baru untuk waktu yang lama berkata Mahisa Bungalan kepada para prajuritnya sementara itu, empu nawamula telah kembali mendekati apa yang disebut pada pokan itu Mahisa Murthy dan Mahisa Bukat pun kemudian menyongsongnya setelah ia memerintahkan para cantrik untuk menguasai para tawanan sepenuhnya namun empu nawamula pun kemudian terkejut ketika ia melihat seseorang yang pernah dikenalnya mendekatinya sambil tersenyum orang itu pun berkata kau memang luar biasa empu Mahendra desis empu nawamula kau berada di sini Mahendra pun tertawa sebagaimana empu nawamula katanya aku memperhatikan bagaimana kau bertempur melawan empu pulung geni ternyata bahwa kau memiliki ilmu yang tidak ada duanya ah! kau masih juga senang memuji desis empu nawamula jika aku tahu kau ada di sini aku tidak akan memaksa diri untuk datang ke tempat ini bahkan mungkin kau berhasil menangkap orang yang menyebut dirinya empu pulung geni itu tentu tidak jawab Mahendra ia bergerak terlalu cepat dan tidak terduga ia sempat mengancamku jawab empu nawamula aku mendengar pada suatu saat ia akan membunuh empu berkata Mahendra karena itu aku harus selalu berhati-hati nampaknya ia tidak bermain-main atau asal saja berteriak ia membawa dendam yang tidak ada taranya berkata Mahisa Bungalan empu nawamula memandang anak muda itu sambil berkata kau juga luar biasa anak muda siapakah kau sebenarnya? kau tentu bukan seorang cantrik daripada pokanku oh Mahendra lah yang menyaut lalu aku memang ingin memperkenalkan beberapa orang yang datang bersamaku ke tempat ini anak ini bernama Mahisa Bungalan salah seorang dari tiga orang anakku yang ada di sini oh, jadi anak ini saudara anggar Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Sahut Empu Nawamula ya, kakaknya jawab Mahendra empu nawamula pun menganggukkan kepalanya sementara Mahisa Bungalan mengangguk pula dengan hormatnya sementara itu, Mahendra pun berkata selain anakku itu, aku datang bersama saudara-saudaraku Mahisa Agni dan Witantra keduanya adalah orang-orang yang namanya pernah dikenal di Kediri sebagai orang yang mendapat kekuasaan pada masa kekuasaan Sri Rajasa di Singasari empu nawamula pun telah mengangguk hormat pula sebagaimana Mahisa Agni dan Witantra sementara itu empu itu pun berkata kedatanganku ternyata telah sia-sia aku kira aku telah berjasa menyelamatkan para cantrik dari kekasaran dan kebuasan empu pulung geni dan pengikutnya ternyata apa yang aku lakukan tidak berarti apa-apa bahkan seandainya aku tidak hadir di sini empu pulung geni tentu sudah dapat dibinasakan jangan diulang lagi sahut Mahendra marilah kita akan berbicara di dalam padepokan ini padepokan yang sejak esok pagi sudah tidak akan berarti lagi aku mempersilahkan kalian singgah di padepokanku meskipun tidak terlalu dekat tetapi agaknya akan lebih baik daripada kalian berada di sini selebihnya akan menenangkan hatiku karena jika datang pembalasan dari empu pulung geni maka aku akan dapat berlindung di antara kalian Mahendra tertawa katanya jangan empu kira kami tidak melihat apa yang terjadi tetapi kita akan dapat berbicara lebih panjang sekali lagi kami mempersilahkan empu untuk singgah empu nawamula tidak menolak ia pun kemudian bersama dengan Mahendra memasuki regol apa yang dinamakannya padepokan diikuti oleh orang-orang lain ternyata bahwa empu nawamula kagum juga melihat apa yang disebut padepokan itu meskipun sederhana tetapi nampak bahwa barak-barak yang ada di dalamnya cukup bersih dan terpelihara dalam pada itu Widati yang ketakutan hampir menangis ketika ia mengetahui bahwa pertempuran telah selesai bahwa isi apa yang disebut padepokan itu berhasil mengalahkan lawan-lawannya bahkan menangkap sebagian besar di antara mereka rasa-rasanya ia telah terbebas dari tajamnya ujung duri yang sudah melekat di jantungnya bersyukurlah hanaku berkata ayahnya namun demikian Widati masih juga berkata tetapi bagaimana kemudian ayah apakah mereka telah benar-benar dilumpuhkan ion tidak akan dapat bangkit kembali pertanyaan itu ternyata telah mendebarkan jantung ayahnya pula tetapi ia masih juga menjawab untuk menenangkan anaknya tetapi setidak-tidaknya kau sekarang terlepas dari penderitaan yang paling pahit dan bahkan maut Widati tidak menjawab dalam pada itu Empu Nawamula pun kemudian telah duduk bersama dengan Mahendra Mahisa Agni dan Witantra sementara beberapa orang telah mengambil kudanya yang disembunyikannya di belakang sebuah gerumbul bahkan para cantri itu dapat pula menangkap beberapa ekor kuda yang ditinggalkan oleh para pengikut empu pulung geni atau para pengikut yang tertangkap tidak banyak yang dibicarakan oleh orang-orang tua itu namun mereka kemudian sepakat untuk meninggalkan tempat itu dan memasuki padepokan Empu Nawamula bagaimana jika ia kembali bertanya Mahisa Murthy mudah-mudahan tidak segera jawab Empu Nawamula sementara itu para cantrik sudah mendapatkan ilmu kanuragan yang memadai selama ini kanuragan seolah-olah sekedar untuk mengisi waktu mereka yang tertuang saja bukan satu ilmu yang dituntut dengan sungguh-sungguh tetapi agaknya sekarang telah terbukti bahwa mereka memerlukan ilmu yang lebih baik namun dalam pada itu mereka tidak sempat untuk berbicara terlalu panjang mereka pun seolah dituntut tuatuk mengobati para cantrik yang terluka bagaimanapun juga, dalam benturan kekuatan telah jatuh beberapa orang korban bahkan ada di antara mereka yang dengan berat hati harus dilepaskan untuk selama-lamanya hari itu, orang-orang dari apa yang mereka sebut padepokan kecil itu telah bekerja dengan keras bukan saja para cantrik daripada pokan Empu Nawamula tetapi mereka pun harus mengobati para pengikut Empu Pulung Geni yang dengan heran telah mengalami perawatan yang tidak berbeda dengan lawan-lawan mereka mereka tidak membunuh kita desis salah seorang dari mereka tetapi kawannya menjawab ini adalah pemhunuhan yang paling keji mereka mengobati luka-luka kita tetapi sesudah kita sembuh mereka akan memerlukan kita dengan sangat kejam kawannya mengerutkan keningnya tetapi menilik sikap lawan mereka yang telah menawan mereka agaknya mereka mempunyai sikap yang lain dari lingkungan mereka sehari-hari meskipun demikian, mereka masih belum berani membayangkan apa yang sebenarnya akan terjadi atas diri mereka dalam pada itu, di tempat lain, Mahisa Bungalan telah berbincang dengan orang-orang tua termasuk Empu Nawamula sebagaimana ia berangkat mengikuti Mahisa Murti dan Mahisa Pukat maka Mahisa Bungalan telah berniat untuk membawa orang-orang yang berhasil ditangkap itu ke Singasari mereka akan mendapat perlakuan sewajarnya dan dari mereka akan dapat ditarik satu keterangan yang lebih luas tentang padepokan mereka silahkan berkata Empu Nawamula tetapi tentu tidak dengan tergesa-gesa aku masih ingin mempeisilahkan kalian untuk singgah ayah dan kedua paman akan singgah bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat jawab Mahisa Bungalan tetapi kami akan membawa mereka kembali ke Singasari kenapa begitu tergesa-gesa bertanya Empu Nawamula atas dasar perhitunganku maka dalam waktu singkat Empu Pulung Geni tentu belum akan bertindak lagi karena itu, maka kami akan merasa aman untuk membawa para tawanan ke Singasari Empu Nawamula mengangguk-angguk namun dalam pada itu, Mahendralah yang menyahut bagaimanapun juga aku tidak dapat melepaskankah sendiri membawa orang-orangnya Empu Pulung Geni nampaknya seorang yang sangat licik mungkin ia akan muncul dengan tiba-tiba karena itu, biarlah aku ikut pergi ke Singasari biarlah Kakang Mahisa Agni dan Witantra tinggal bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk sementara ternyata Empu Nawamula tidak dapat mencegahnya karena itu, maka Mahendera telah memutuskan untuk kembali ke Singasari menyertai Mahisa Bungalan, karena bagaimanapun juga, ia tidak sampai hati melepaskan anaknya yang akan membawa para tawanan para pengikut Empu Pulung Geni jika Empu Pulung Geni tiba-tiba saja mengganggu iring-iringan itu, meskipun hanya dengan beberapa pengikutnya yang tersisa maka Mahisa Bungalan akan mengalami kesulitan, karena menurut pengamatannya Empu Pulung Geni adalah seseorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi apabila dengan keamanan dan keliarannya maka Empu Pulung Geni benar-benar seorang yang sangat berbahaya dengan demikian, maka Mahendera pun kemudian telah bersiap-siap bersamaan Mahisa Bungalan dan para prajurit Singasari Mereka akan berangkat ke Singasari dengan membawa para tawanan hanya mereka yang terluka parah, akan tinggal dan akan dibawa oleh Mahisa Murti dan Mahisa Bukat kepada Pokan Empu Nawamula pada saatnya, prajurit Singasari akan mengambil mereka dan mereka akan dikumpulkan kembali dengan kawan-kawan mereka karena itulah, maka di hari berikutnya, Mahisa Bungalan telah meninggalkan apa yang disebut pada pokan itu mendahului orang-orang lain yang akan singgah kepada pokan Empu Nawamula dengan cermat Mahisa Bungalan telah mengatur para prajuritnya yang akan membawa para tawanan kembali ke Singasari berbeda dengan saat mereka berangkat, maka agar perjalanan mereka tidak mengalami gangguan dan menarik perhatian karena mereka membawa tawanan, maka Mahisa Bungalan telah memerintahkan mereka untuk mengenakan tanda-tanda ke prajuritan mereka Mahisa Bungalan sendiri telah mengenakan pakaian ke prajuritannya dengan pertanda kebesaran pasukannya Ia telah memasang kelebet pada sepucuk tombak yang dipakainya sebagai tunggal Ia berharap bahwa dengan demikian, maka mereka tidak akan mendapat banyak gangguan Adalah wajar bahwa sepasukan prajurit Singasari telah membawa sejumlah tawanan Mungkin iring-iringan itu akan bertemu dengan sepasukan pengawal dari sebuah pasukan Tanpa mengenakan pakaian ke prajuritan Singasari, maka akan dapat timbul masalah antara mereka dengan para pengawal dari Pakwon yang mencurigai mereka karena mereka telah membawa sekelompok orang yang tertawan Demikianlah, maka Mahisa Bungalan pun kemudian telah minta diri kepada paman-pamannya, kepada adik-adiknya dan kepada Ampunawamula Namun sementara itu, maka ia pun telah menyatakan akan kembali kepada pokan Ampunawamula untuk mengambil sisa para tawanan yang terluka parah Ketika iring-iringan itu meninggalkan apa yang disebut sebagai pada pokan itu, maka Widati telah mengeluh di sisi ayahnya Dengan suara dalam ia berkata apa yang dapat akau lakukan ayah Seorang perwira prajurit itu pun masih harus memperhitungkan kehadiran Empu Pulunggeni Apalagi aku, bahkan kita Singatama dapat saja setiap saat datang ke rumah kita Adalah sangat mengerikan jika ia datang bersama dengan gurunya yang terlepas dari tangan Ampunawamula Bahkan menurut pendengaranku, ia masih juga sempat mengancam Ayahnya menarik nafas dalam-dalam Ia mengerti kecemasan anak gadisnya Namun dalam pada itu, ia berkata Singatama belum mengetahui, dimanakah rumah kita Widati mengerutkan keningnya Namun kemudian sambil mengangguk ia berkata Ya ayah, Singatama belum tahu, dimanakah rumah kita Meskipun demikian, rasa-rasanya aku ngeri juga untuk kembali Ayahnya menarik nafas dalam-dalam Setelah merenung sejenak maka ia pun berkata Sebenarnya aku agak berkeberatan untuk mengatakan Tetapi terdorong oleh satu keinginan untuk mencari perlindungan Bagaimana pendapatmu jika untuk sementara kira ikut bersama dengan orang-orang yang tinggal ini pergi kepada pokan Ampunawamula? Widati menundukkan wajahnya Sebenarnya ia senang sekali melakukannya Kecuali ia akan mendapatkan perlindungan untuk sementara Juga karena ia mengetahui bahwa anak muda yang sebenarnya bernama Mahisa Murti itu akan pergi kepada pokan itu juga Bagaimana pendapatmu Widati bertanya ayahnya? Widati masih saja menunduk Katakan pendapatmu Widati desak ayahnya Dengan nada dalam Widati menjawab segalanya terserah kepada pertimbangan ayah Mana yang baik bagi ayah Aku pun menganggapnya baik juga ayahnya mengangguk-angguk Katanya jika demikian Maka biarlah kita pergi kepada pokan itu Pada sualu saat yang baik Kita akan kembali ke kabuyutan kita Widati tidak menjawab lagi Namun jantungnya menjadi berdebar-debar Demikianlah Maka ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Serta Mahisa Agni dan Witantra merasa tidak berkeberatan untuk pergi kepada pokan empu Mawamula Maka mereka pun telah mengambil satu keputusan Bahwa setelah mereka selesai berkemas dan memungkinkan untuk meninggalkan tempat itu bersama mereka yang terluka Maka mereka akan pergi kepada pokan empu Mawamula Sebagaimana diharap oleh kibuyut Maka empu Mawamula itu pun telah mempersilahkannya pula untuk singgah Sehingga tanpa diulangi Kibuyut menjawab terima kasih empu Meskipun sebenarnya aku ingin sekali segera kembali ke kabuyutan yang sudah terlalu lama aku tinggalkan Namun rasa-rasanya ada semacam kecemasan bahwa singatama akan menemukan tempat tinggal kami Meskipun singatama dan gurunya sudah tidak mempunyai kekuatan lagi bagi kalian Tetapi bagi kami, mereka tetap hantu yang sangat menakutkan Empu Mawamula mengangguk-angguk Ia dapat mengerti betapa kibuyut itu akan dibayangi oleh ketakutan selama singatama atau empu pulung geni masih berkeliaran Karena itu maka katanya kita harus menemukan pemecahan kibuyut Tetapi baiklah kibuyut dan anak perempuan kibuyut berada bersama kami di padepokan untuk 1-2 hari Mungkin kita akan menemukan satu pemecahan yang paling baik Demikianlah, maka pada saat-saat kemudian Orang-orang seisi apa yang disebut padepokan itu telah mengemasi diri Mereka juga mengobati yang terluka sebaik-baiknya Agar dalam waktu yang dekat, mereka dapat bersama-sama menempuh perjalanan menuju ke padepokan Empu Mawamula Padepokan yang benar-benar sudah berujud padepokan Tetapi bagaimanapun juga Empu Mawamula selalu ingat Bahwa padepokan itu bukan haknya Yang seharusnya memiliki padepokan itu adalah singatama Namun ia tidak akan sampai hati melepaskan padepokan itu kepada pemiliknya Selama singatama masih diliputi oleh pikiran-pikirannya yang gelap Mudah-mudahan pengalamannya kali ini akan berarti bagi hidupnya Ia akan melihat bahwa seseorang tidak akan dapat memaksakan kehendaknya kepada orang lain Karena di dunia ini ada kekuatan yang merasa wajib menghalangi tindak sewenang-wenang Seperti itu berkata Empu Mawamula di dalam hatinya Selama orang-orang seisi padepokan itu berkemas Maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat menghubungi orang-orang padukuhan terdekat Sebagaimana selalu dilakukannya Ternyata bahwa orang-orang di padukuhan itu pun menaruh perhatian atas peristiwa Yang baru saja terjadi atas padepokan yang baru saja dibuka itu Kami memperhatikan dari jauh apa yang telah terjadi Berkata salah seorang dari orang-orang padukuhan terdekat Kami melihat sekelompok orang yang kemudian telah berkelahi dengan para penghuni padepokan itu Ya jawab Mahisa Murti Mereka ingin merampas hak dan wawenang kami Tetapi bukankah tidak terjadi sesuatu atas kalian bertanya yang lain Kami bersyukur bahwa kami semuanya berhasil mengusir mereka Meskipun demikian ada juga kawan-kawan kami yang terluka Bahkan ada di antara kami yang menjadi sangat parah Mudah-mudahan dengan segala usaha Mereka akan dapat tertolong dan dapat tetap bersama kami Sahut Mahisa Pukat Tetapi kami lihat, sebagian dari kalian telah meninggalkan padepokan Bahkan kami melihat satu pertanda dari satu lingkungan yang resmi Karena kami melihat kelebek pada tunggul yang dibawa oleh kawan-kawan kalian Yang mendahului kalian bertanya seorang yang sudah berambut putih Yang nampaknya memiliki pengalaman yang lebih banyak dari kawan-kawan mereka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu Namun akhirnya Mahisa Murti berkata Mereka membawa lawan-lawan kami yang tertangkap untuk menghadap para pemimpin keperajuritan di Singasari Singasari orang berambut putih itu berdesis apakah mereka prajurit Singasari? Ya jawab Mahisa Murti Orang berambut putih itu mengangguk-angguk Di antara bibirnya terdengar ia bergumam syukurlah Kalian telah tertolong Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk Agaknya orang berambut putih itu memiliki satu pengalamanan yang lebih luas dari tetangga-tetangganya Sehingga ia mengenali pertanda keperajuritan yang dibawa oleh Mahisa Bungalan Dalam pada itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengatakan pula kepada para penghuni padukuhan itu Bahwa pada satu saat yang pendek, apa yang disebutnya sebagai padepokan itu akan ditinggalkannya Apakah kalian akan membuat padepokan yang lebih baik? Bertanya salah seorang penghuni padukuhan itu Ternyata seorang empu yang baik telah memberikan kesempatan kepada kita untuk tinggal di padepokannya Jawab Mahisa Murti Syukurlah Kalian akan mendapat tempat yang lebih baik dari yang kalian huni sekarang ini Berkata yang lain Namun dalam pada itu, salah seorang dari mereka bertanya lalu Apakah padepokan kalian itu akan kalian bongkar? Mahisa Murti menggeleng Katanya tidak Justru kami ingin menyerahkan apa yang kami sebut padepokan itu kepada kalian Terserah, apakah padepokan itu akan kalian pergunakan untuk apa? Mungkin untuk satu lingkungan peternakan Atau untuk kepentingan apapun juga Orang-orang padukuhan itu mengangguk-angguk Dalam pada itu orang berambut putih itu berkata terima kasih kisana Kami akan menerima dengan senang hati Ada satu hal yang barangkali dapat kami lakukan dengan apa yang pernah kalian sebut sebagai padepokan itu Terserahlah kepada kalian berkata Mahisa Pukat pula jika kami harus meninggalkannya Maka apa yang pernah kami anggap sebagai padepokan itu tidak akan menjadi sia-sia Ternyata bahwa orang-orang padukuhan itu merasa berterima kasih juga kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Barak-barak di lingkungan apa yang disebutnya padepokan itu akan dapat dimanfaatkan oleh mereka Dalam pada itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih beberapa hari tinggal di padepokan mereka Sementara itu mereka yang terluka parah pun menjadi berangsur baik Tetapi ternyata bahwa ada di antara mereka Baik dari pihak kawan-kawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Maupun di antara para pengikut empu pulung geni yang tidak lagi dapat tertolong jiwanya Karena itu, dengan hati yang sangat berat, para cantrik dari padepokan Mpunawa Mula harus melepaskan kawan-kawan mereka untuk selama-lamanya Demikianlah, ketika saatnya tiba, maka seisi padepokan kecil itu telah siap untuk meninggalkan tempat itu Mereka akan menempuh satu perjalanan yang cukup panjang Menuju ke sebuah padepokan yang pernah menjadi landasan langkah yang menentukan bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Tetapi perjalanan yang panjang itu merupakan satu langkah untuk menuju ke satu masa yang diharapkan akan menjadi lebih baik-baik para cantrik yang akan kembali ke padepokan mereka semula Ternyata bahwa perjalanan itu sama sekali tidak mengalami hambatan Meskipun para cantrik itu tetap bersiaga, karena empu pulung geni yang terlepas dari tangkapan Mpunawa Mula Bahkan yang sempat mengancamnya pula, akan dapat muncul setiap saat Dengan pasti iring-iringan itu mendekati padepokan yang untuk sementara dipimpin oleh Mpunawa Mula Meskipun mereka ternyata terhalang oleh gelapnya malam yang turun, namun iring-iringan itu sama sekali tidak berhenti untuk bermalam di perjalanan Jika mereka harus berhenti, adalah sekedar untuk beristirahat Tetapi mereka bertekad untuk mencapai tujuan Widati mengalami kelelahan yang membuat seluruh tubuhnya terasa sakit Tetapi ia tidak mengeluh Ia tidak mau menjadi hambatan yang dapat dipersalahkan apabila terjadi sesuatu di perjalanan mereka Ternyata bahwa mereka memasuki regol pada pokan Mpunawa Mula sebelum tengah malam Perjalanan yang terhitung tidak terlampau cepat itu mereka selesaikan Dengan hati yang lega Seolah-olah mereka telah terlepas dari satu ancaman yang dapat mengganggu mereka setiap saat di perjalanan Marilah berkata Mpunawa Mula inilah pada pokan yang untuk sementara harus aku pimpin Pada pokan yang sebenarnya harus diwarisi oleh singetama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memasuki regol itu dengan hati yang gelisah Rasa-rasanya ada sesuatu yang membuat mereka menjadi berdebar-debar Meskipun mereka tidak melihat kelainan yang nampak pada saat-saat mereka memasuki regol Namun pada pokan yang lenggang itu rasa-rasanya telah mencekam jantungnya Tetapi memang ada yang menarik perhatian Pendapa pada pokan itu masih diterangi oleh lampu minyak Sebagaimana jika pendapa itu sedang dilangsungkan satu pertemuan Atau jika ada tamu yang mengunjungi pada pokan itu Namun adalah menjadi kebiasaan Bahwa di malam hari yang telah larut Lampu itu akan dikecilkan Apa ada seseorang yang mengunjungi pada pokan ini Bertanya Empu Nawamula di dalam hatinya Dalam pada itu Ternyata bahwa satu di antara murid Empu Nawamula yang nampaknya mendapat giliran berjaga-jaga Telah melihat kehadiran iring-iringan itu sehingga ia pun telah menyosongnya Empu desis orang itu Ya, aku dan para cantrik jawab Empu Nawamula Silahkan Empu berkata murid itu sambil menerima Kendali kuda Empu Nawamula Dalam pada itu Maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah mendekatinya sambil bertanya Bukankah kalian dalam keadaan baik di pada pokan ini? Ya anak muda jawab murid Empu Nawamula itu Kami dalam keadaan baik Justru kami mencemaskan keadaan kalian Ternyata kalian telah kembali dengan selamat Tetapi ada yang terpaksa kami lepaskan untuk selamanya jawab Mahisa Pukat Murid Empu Nawamula itu memandangi gurunya dengan tajamnya Sementara Empu Nawamula mengangguk sambil berdesis kami tidak kuasa berbuat apapun juga atas takdir yang telah memungut mereka Murid Empu Nawamula itu mengangguk-angguk kecil Namun kemudian terdengar suaranya lirih memang ada seorang tamu di pada pokan ini Empu Siapa bertanya Empu Nawamula? Singatama jawab murid Empu Nawamula itu Semua orang yang mendengar jawab itu terkejut Mahisa Pukat telah terloncat mendekat sambil mengulang Singatama Ya anak muda Ia datang seorang diri ke pada pokan ini Jawab murid Empu Nawamula itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berpaling ke arah Mahisa Agni dan Witantra Sementara Widati bergeser mendekati ayahnya dengan jantung yang berdebaran Untuk apa ia datang kemari bertanya Empu Nawamula Empu dapat bertanya sendiri jawab muridnya itu ia ada di dalam bilik dirumah induk Aku tidak tahu apakah ia sudah tidur atau belum Empu Nawamula memandang pendapat pada pokan yang kosong itu Namun ia tahu bahwa di salah satu bilik dirumah induk itu terdapat seorang anak muda yang bernama Singatama Sementara Empu Nawamula termangu-mangu Maka pintu peringgitan di belakang pendapat itu pun terbuka Seorang anak muda melangkah keluar perlahan-lahan Singatama Gila-gera Empu Nawamula apakah ia memang ingin membunuh diri Empu Nawamula tiba-tiba saja telah melangkah dengan tergesa-gesa mendekati kemanakannya Wajahnya menjadi tegang dan sorot matanya memancarkan gejolak perasaannya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian mengikutinya dan membiarkan kudanya di halaman Namun seorang cantrik kemudian telah menarik kendali kuda itu dan mengikatnya pada patok-patok yang terdapat di halaman Demikian pula Mahisa Agni dan Witantra pun telah mengikat kuda-kuda mereka Sementara itu, para cantrik menjadi sibuk Sebagian mengikat kuda-kuda mereka Sedang yang lain mengawasi para tawanan dan membantu kawan-kawan mereka yang terluka Sesaat kemudian suasana dicengkam oleh ketegangan Ketika Empu Nawamula sampai ke tangga pendapa, maka ia pun naik dengan wajah yang semakin tegang Kenapa kau berada di sini Singatama bertanya Empu Nawamula Singatama menundukkan kepalanya Namun kemudian katanya paman, aku persilahkan paman duduk sejenak Aku akan mengatakan sesuatu yang barangkali memerlukan waktu untuk dicernakan Empu Nawamula menjadi ragu-ragu Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berada di pendapa pula Mungkin keteranganku agak panjang paman berkata Singatama Bagaimanapun juga, Singatama adalah kemanakannya Apalagi agaknya Singatama tidak akan dapat berbuat curang karena kekuatannya sudah dihancurkan Meskipun demikian Empu Nawamula itu berkata kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Biarlah para cantrik itu berjaga-jaga Aku tidak akan berbuat sesuatu paman Berkata Singatama yang agaknya mengetahui perasaan Empu Nawamula Empu Nawamula tidak menjawab Tetapi ia pun kemudian duduk di atas tikar yang sudah terhampar Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memperingatkan kepada para cantrik untuk berhati-hati Amati para tawanan sebaik-baiknya berkata Mahisa Murti Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa Keadaan tubuh mereka belum memungkinkan dasiswi tantra Mahisa Murti mengangguk-angguk Namun bagaimanapun juga Mereka memang tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa pengamatan Dalam pada itu Empu Nawamula yang duduk di pendapa bersama Singatama telah bertanya apa yang akan kau katakan Singatama menarik nafas dalam-dalam Kemudian jawabnya aku menyesal paman Ternyata bahwa karena sikapku Maka hal yang tidak perlu itu telah terjadi Bahkan mengakibatkan beberapa orang korban jatuh dari kedua belah pihak Empu Nawamula mengerutkan keningnya Sementara Singatama berkata selanjutnya yang terjadi itu benar-benar telah menyentuh perasaanku Seolah-olah hatiku menjadi terbuka Sehingga aku dapat melihat tembus ke masa laluku Apa yang kau lihat bertanya Empu Nawamula Kegelapan jawab Singatama aku sangat menyesal Tetapi apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki ketelanjuran itu Empu Nawamula tidak menjawab Dipandanginya kemanakannya seolah-olah ingin melihat sampai ke dasar jantung Namun dalam pada itu, tidak jauh daripada pokan itu Empu Pulung Geni duduk di atas sebuah batu di dalam bayangan Klam sambil berkata di dalam hatinya mudah-mudahan Singatama berhasil mengelabui hati pamannya Dengan itu tidak boleh membakar jantungku sendiri Aku harus mendapat kesempatan untuk membunuhnya, kapan saja Gejolak perasaan Empu Pulung Geni rasa-rasanya tidak dapat dikendalikan lagi Tetapi Empu Pulung Geni sadar bahwa ia harus mempergunakan nalarnya sebaik-baiknya Dengan memperalat Singatama ia sudah membuat perhitungan yang mapan Bahwa Empu Nawamula harus dibunuhnya Jangan kau racun dengan care apapun pesan Empu Pulung Geni kepada Singatama Aku sendiri harus dapat menghunjamkan pedangku ke jantungnya Selagi jantungnya masih berdetak Dengan demikian, maka tuah luwuku itu akan bertambah-tambah Darah seorang yang memiliki ilmu yang setinggi ilmu Empu Nawamula Akan sangat berarti bagiku Dengan pesan itulah, Singatama memasuki padepokannya yang untuk sementara masih dipimpin oleh pamannya, Empu Nawamula Sementara itu, Singatama masih duduk dengan kepala tunduk Ternyata ia telah memainkan peranannya dengan baik sekali Sehingga akhirnya Empu Nawamula berkata Aku akan melihat Singatama Apakah yang kau katakan itu benar-benar memancar dari ketulusan hatimu? Aku tidak mempunyai kemampuan untuk mengatakannya Paman berkata Singatama kemudian Tetapi aku berharap Paman masih mempunyai sisa kepercayaan kepada aku Baik tah Empu Nawamula mengangguk-angguk aku sekarang datang bersama para cantri Kau harus dapat menyesuaikan dirimu Sehingga kau akan merasa satu dengan mereka Jika masih ada tanda-tanda bahwa kau belum dapat melepaskan diri dari pengaruh ilmu hitamu Maka aku akan mengambil satu jalan yang paling baik Jika kau benar-benar menghendaki dirimu terlepas dari cengkeraman ilmu terkutuk itu Maka aku akan menolongmu Singatama mengerutkan keningnya Meskipun ia tidak benar-benar ingin melepaskan diri dari pengaruh gurunya Namun ia bertanya apakah Paman dapat berbuat demikian? Tentu jawab Pamannya Caranya bertanya Singatama Empu Nawamula termangu-mangu Tetapi nampaknya Singatama benar-benar tertarik kepada rencananya Karena itu, maka ia pun menjawab Aku dapat mengosongkan dirimu Tetapi dengan demikian kau akan benar-benar menjadi kosong Kau kehilangan semua kemampuanmu Dan aku sama sekali menjadi orang yang tidak berarti bertanya Singatama Untuk sementara jawab Empu Nawamula Karena sesudah itu, semisal sebuah jambangan yang kosong, maka jambangan itu akan dapat diisi dengan air yang baru Menurut keinginan Yang jernih atau justru yang lebih kotor Singatama mengangguk-angguk Namun katanya tetapi dengan demikian aku memerlukan waktu yang lama untuk dapat memulihkan kemampuanku Empu Nawamula mengangguk Jawabnya itu adalah satu ujian bagi kesungguhan hatimu Kau memang memerlukan waktu dua atau tiga tahun untuk mempelajari dasar-dasar olahkanuragan yang baru Tetapi tata gerak dasarnya memang tidak akan banyak berbeda Yang lain adalah watak dan sifat gerak serta landasan ilmu itu sendiri Sehingga kemampuan cadangan yang muncul di dalam diri kita mempunyai warna yang berbeda pula Singatama mengangguk-angguk Tetapi ia masih bertanya Seolah-olah memang memancar dari dasar jiwanya paman Seandainya aku tetap memilih ilmuku yang sekarang Tetapi aku sudah berjanji untuk melakukan hal-hal yang baik Apakah tidak akan sama saja artinya? Memang agak berbeda Singatama jawab pamannya Meskipun kau mendasari tingkah lakumu kemudian dengan maksud baik Tetapi Carrie yang kau pergunakan masih saja caramu sekarang Mungkin sekali akan dapat berakibat sebaliknya Untuk mencapai satu tujuan yang baik dengan mempergunakan segala Carrie Termasuk Carrie yang tidak baik Atau mempergunakan ilmu yang mempunyai watak dan sifat tidak baik Maka akibatnya pun akan dapat sebaliknya dayi yang dikehendaki Singatama mengangguk-angguk Namun katanya baiklah paman Aku akan memikirkannya Tetapi yang sudah aku mulai adalah satu penyesalan Mungkin aku akan mendapatkan satu Carrie yang dapat merubah Bukan saja sifat dan wataku Tetapi juga sifat dan watak ilmuku Empunawa mula mengangguk-angguk Kemudian katanya baiklah Aku akan melihat Apakah kau berhasil menaklukan dirimu sendiri Atau apakah lebih sulit menguasai dirinya sendiri Daripada menguasai orang lain Empunawa mula berhenti sejenak Lalu para cantrik sekarang telah kembali kepada pokan ini Kau akan mendapatkan kawan-kawanmu kembali dengan sifatmu yang baru Aku tidak akan menempatkanmu di antara mereka dalam wujud lahiriah Karena sebenarnya kaulah yang memiliki pada pokan ini Tetapi secara batiniah Kau harus satu dengan para cantrik Paman berkata Singatama secara lahiriah pun Aku akan menyesuaikan diri dan menyatu dengan mereka Aku akan tidur bersama mereka dan aku akan bekerja Sebagaimana mereka bekerja Empunawa mula memandangi kemanakannya sejenak Lalu katanya syukurlah Baiklah, pergilah kepada mereka dan nyatakan dirimu Sebagaimana kau kehendaki Mereka masih berada di halaman untuk mendapatkan kepastian sikapmu Empunawa mula pun kemudian mengajak Singatama berdiri di tangga pendapa Dengan lantang ia berbicara kepada para cantrik Anak-anakku, para cantrik Kau tentu masih menunggu Untuk mengetahui maksud kedatangan Singatama di pada pokan ini Kalian tentu mencurigainya dan bahkan mungkin ada yang mendendamnya Baru saja kalian bertempur melawan Singatama dan kawan-kawannya beberapa saat lalu Para cantrik itu pun saling berpandangan Mahasamurti dan Mahisa Pukat merasa heran juga mendengar kata-kata Empunawa mula Sementara Mahisa Agni dan Witantra mendengarkan keterangan itu dengan berdebar-debar Dalam pada itu, Empunawa mula melanjutkan para cantrik Sebaiknya kalian mendengar sendiri Apa yang akan dikatakan oleh Singatama Sebagaimana dikatakan kepada aku Singatama mengerutkan keningnya Kemudian ia pun berdesis biarlah paman saja yang mengatakannya Katakanlah sendiri Mereka akan mendengar langsung isi hatimu Mereka akan menjadi saksi Apakah kau benar-benar mengucapkan kata-kata Sebagaimana kau ucapkan di dalam hatimu itu Berkata Empunawa mula Singatama termangu-mangu Namun ia pun kemudian berdiri di tangga pendapat itu Sarnbil memandangi para cantrik yang berdiri dalam keremangan malam Ternyata ada juga keragu-raguan di hati Singatama Para cantrik itu akan menjadi saksi Apakah yang dikatakan itu benar-benar Sebagai mana kata nuraninya Justru karena Singatama sendiri menyadari Bahwa yang akan dikatakan itu justru bertentangan dengan kata hatinya yang Sebenarnya Maka rasa-rasanya setiap pasang meta para cantrik itu Menghujam langsung memandang ke arah jantungnya Namun dalam pada itu Perlahan-lahan Singatama berhasil mengatasi gejolak di dadanya Dengan ragu-ragu ia mulai berkata para cantrik Aku mohon, kalian masih bersedia mendengarkan kata-kataku Tidak seorang pun yang bergerak Seolah-olah semua telah membeku Sementara itu Singatama melanjutkannya telah aku katakan kepada Pamanawa Mula Bahwa aku berusaha untuk memandang satu kenyataan yang tidak dapat aku ingkari lagi Para cantrik mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh Singatama dengan jantung yang berdebar-debar Sesaat kemudian, maka Singatama pun mulai mengatakan maksudnya Sebagaimana dikatakannya kepada pamannya Dengan nada yang meyakinkan Singatama minta maaf kepada para cantrik dan berniat untuk hidup di antara mereka Ternyata bahwa Singatama bukan saja seorang yang garang dan mengis Serta mementingkan dirinya sendiri Ia pun mampu untuk membuat dirinya memelas dan meriba-iba Sehingga dengan demikian, maka ia telah berhasil menyentuh hati para cantrik pada pokan Empunawa Mula Namun dalam pada itu, Empunawa Mula kemudian berkata Marilah, kita terima Singatama Tetapi dengan sikap yang tidak mutlak Maksudku, kita akan melihat apakah ia benar-benar dapat dipercaya Baru setelah kita yakin, maka kita akan menganggapnya sebagai seseorang yang memang pantas untuk memimpin pada pokan ini Yang memang sebenarnya adalah haknya Para cantrik itu pun mengangguk-angguk Sama sekali tidak terkilas di dalam angan-angan mereka Kepalsuan yang tersimpan di balik wajah Singatama yang memelas itu Yang seolah-olah telah menjadi putus asa dan kehilangan segala harapan untuk meneruskan sikapnya Apalagi nampaknya Empunawa Mula pun mempercayainya Sehingga meskipun masih juga dengan sikap hati-hati Namun Empunawa Mula telah menerimanya Demikianlah, maka sejenak kemudian Empunawa Mula itu pun berkata Baiklah, kita semuanya memang letih sekarang ini Karena itu, kembalilah ke tempat kalian semula Kalian tentu masih dapat mengenali bilik dan barak kalian masing-masing Kecuali beberapa orang yang kami anggap sebagai tamu Widati menjadi bardebar-debar Agaknya Singatama belum melihatnya Karena ia berdiri di belakang ayahnya yang memang berada di dalam kegelapan Namun dalam pada itu Witantra pun berbisik di telinga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Bukahkan kau pernah berada di pada pokan ini pula? Ya paman jawab Mahisa Murti Kau sudah mempunyai tempat di sini Bertanya Witantra pula Sudah paman jawab Mahisa Murti Selanjutnya Bawa kami ke bilik kalian Biarlah kami tinggal bersama kalian saja Desis Mahisa Agni yang agaknya mengerti maksud Witantra Namun dalam pada itu Mahisa Murti bertanya tetapi bagaimana dengan kibuyut dan anak gadisnya? Witantra pun termangu-mangu Pertanyaan itu tidak akan dapat dijawabnya Tetapi sementara itu Empunawamula pun berkata ada beberapa orang tamu yang kita terima sekarang ini Di antaranya adalah kibuyut bersama anak gadisnya Oh Widati berpegangan baju ayahnya Jangan takut Widati berkata ayahnya segalanya masih akan dapat diatasi Di sini ada dua orang anak muda yang nampaknya tidak terlalu mementingkan diri sendiri Widati mengerutkan keningnya Ia masih ingat bagaimana ayahnya melarangnya bergaul terlalu dekat dengan anak-anak muda yang belum diketahui lebih jauh lagi tentang sifat-sifatnya itu Singatama yang mendengar keterangan pamannya itu terkejut Hanya ada seorang gadis yang diketahuinya berada di dalam apa yang disebut pada pokan kecil itu Gadis itu adalah Widati Jika yang dimaksud gadis anak kibuyut itu adalah Widati Maka hal itu akan dapat merupakan satu masalah baru baginya Karenalah sama sekali tidak menyangka bahwa gadis itu akan ikut pula kepada pokan Empunawamula itu Namun dalam pada itu, bagaimanapun juga Singatama masih berusaha untuk menguasai dirinya sendiri sebaik-baiknya Betapapun jantungnya bergejolak, tetapi ia berusaha untuk tidak memberikan kesan yang demikian Karena itu, ia sama sekali tidak menyaut Bahkan ia berkata kepada pamannya tentang dirinya sendiri Seolah-olah tidak menghiraukan bahwa pamannya telah menyebut seorang gadis paman Apakah aku boleh tetap berada di bilik di ruang dalam, atau aku harus berada di tempat lain? Kau tetap berada di situ berkata pamannya biarlah tamu-tamu kita berada di rumah sebelah Singatama mengangguk-angguk Tetapi ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam Ia merasa bahwa ia sudah dapat mengatasi gejolak perasaannya yang paling berat Dalam pada itu, para cantrik pun telah pergi ke bilik masing-masing Setelah mereka menempatkan kuda-kuda mereka di kandang, yang sebagian adalah kuda-kuda yang dapat mereka rampas dari kawan-kawan Singatama Sementara beberapa orang yang bertugas, telah menempatkan para tawanan di tempat yang dengan tergesa-gesa disiapkan Mahisa Agni dan Witantra pun kemudian telah bersiap untuk mengikuti Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ke dalam biliknya Sementara kibuyut dan anak gadisnya telah dipersilahkan untuk berada di rumah sebelah Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tiba-tiba saja telah berpikir lain Jika kedua pamannya itu pun dapat dianggap tamu dan berada di rumah sebelah, maka keadaan Widati tentu akan menjadi lebih baik Karena itu, maka ketika Empunawa Mula mempersilahkan mereka juga pergi ke rumah sebelah, maka mereka pun tidak membantahnya Meskipun demikian, Mahisa Agni dan Witantra masih tetap dalam sikapnya yang sederhana Bahkan Empunawa Mula sendiri belum dapat menjajagi betapa tinggi sebenarnya ilmu kedua orang itu Meskipun dia sudah mendengar beberapa hal tentang Mahisa Agni dan Witantra Namun dalam pertempuran yang baru saja terjadi, kedua orang itu sama sekali tidak menunjukkan satu kelebihan Namun di dalam hati Empunawa Mula itu pun berkata juga Mahndra telah membaurkan diri dengan para Cantrik yang para prajurit kebanyakan, sehingga aku tidak segera mengenalinya Bahkan dalam pada itu, Singatama memang agak kurang memperhatikan kehadiran kedua orang tamu itu Menurut anggapan Singatama, maka keduanya dihormati, karena usia mereka yang tua, sebagaimana kibuyut yang hadir bersama anaknya Meskipun Singatama pun kemudian mengetahui, bahkan kedua orang tua itu adalah Paman Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Bahwa pamannya telah dapat menerimanya untuk tinggal bersamanya di padepokan itu Maka Singatama merasa tugasnya yang pertama telah dapat diselesaikannya dengan sebaik-baiknya Sedang tugasnya yang berikut adalah mencari kesempatan untuk mempersilahkan gurunya dengan dam Dia memasuki padepokan itu dan membunuh dengan tangannya sendiri Empunawa Mula Agaknya Empu Pulung Geni yang mendendam itu tidak lagi memilih care yang baik dan jantan untuk menghadapi Empunawa Mula Sementara itu, Empu Pulung Geni masih saja berkeliaran di sekitar padepokan itu Ia harus dapat meyakinkan diri, bahwa Singatama telah dapat diterima kembali oleh pamannya Dan bukan sebaliknya, bahwa Singatama mendapat bencana Satu dua pengikutnya yang lepas dari tangan Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan para cantrik telah diperintahkannya untuk kembali kepada pokan Dan mempersiapkan sisa orang yang ada untuk kerja berikutnya yang akan diberitahukan kemudian Ternyata bahwa di hari pertama, Singatama belum berhasil memberikan penjelasan kepada gurunya Karena ia masih merasa sulit untuk keluar dari padepokan Tetapi ia sudah memberikan satu isyarat sebagaimana telah disepakati Singatama telah meletakkan tiga buah batu di sisi kanan regol, berjajar Ketika pada malam hari yang gelap, Empunawa mula lewat di jalan yang menjelujur di depan regol Padepokan itu dengan sangat hati-hati, maka ia melihat isyarat itu Meskipun ia belum dapat bertemu dan berbicara dengan Singatama, namun ia sudah dapat mengetahui bahwa Singatama telah berhasil Sampai kapan aku harus menunggu geram Empu Pulung Geni Tetapi ia pun menyadari, bahwa Singatama harus berhati-hati Anak muda itu harus mendapatkan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk melakukan kewajiban yang berat Bukan saja di dalam langkah-langkah kewadagan untuk mengatur Empu Pulung Geni dapat memasuki bilik Empu Nawamula di malam hari Kemudian membangunkannya tetapi tidak memberinya kesempatan untuk melawan Sehingga dengan demikian Empu Nawamula dapat dibunuh dengan menyadari sepenuhnya bahwa pembunuhnya adalah Empu Pulung Geni Tetapi Singatama harus berjuang untuk menindas perasaan segannya terhadap orang yang bernama Empu Nawamula itu Karena orang itu adalah pamannya sendiri Aku yakin, Singatama akan dapat melakukannya berkata Empu Pulung Geni kepada diri sendiri Pekerjaan ini sebenarnya bukan satu kewajiban yang langsung berkaitan dengan kewajibanku Tetapi aku harus melakukannya Harga diriku telah dihancurkan oleh Pempu Nawamula dan cantrik-cantriknya Karena itulah, maka ia telah berhasil mengekang diri Menunggu sampai saatnya Singatama memberikan jalan baginya untuk dengan diam-diam memasuki bilik Empu Nawamula Dalam pada itu, Widati benar-benar merasa tersiksa untuk tinggal di padepokan itu Tetapi sebagaimana dikatakan oleh ayahnya, kembali ke rumahnya pun sangat berbahaya Mungkin Singatama benar-benar belum mengetahui rumah itu Tetapi jika dugaan itu salah dan Singatama datang kepadanya, maka itu berarti malapetaka Karena itu maka untuk beberapa saat lamanya Widati harus menekan perasaannya, karena ia masih harus tinggal di padepokan itu Sebenarnya lah, kehadiran Widati di padepokan itu telah menyiksa Singatama pula Hampir saja ia tidak dapat menahan diri Namun ketika ia menyadari, bahwa ia mendapat tugas dari gurunya dan sekaligus merasa bahwa dirinya terlalu kecil di hadapan Empu Nawamula Maka ia pun selalu berusaha untuk dapat mengendalikan dirinya Namun pada saat-saat tertentu Singatama berusaha untuk berjalan lewat halaman depan rumah yang diperuntukkan bagi Widati Dengan harapan untuk dapat melihatnya barang sekilas Tetapi ternyata bahwa Widati tidak pernah dijumpai berada di seram di depan maupun seram di samping Sehingga dengan demikian, maka Singatama selalu menjadi kecewa Namun bagaimanapun juga Singatama berusaha untuk menahan perasaan kecewanya Dalam pada itu, dengan dorongan keinginan yang kuat untuk memenuhi perintah gurunya Singatama selalu berusaha untuk bersikap baik Tidak pernah ia memperlakukan para cantrik dengan kasar Bahkan ia telah berada dalam satu lingkungan sikap dengan para cantrik Singatama bekerja sebagaimana para cantrik bekerja Dengan demikian, muka kepercayaan terhadap Singatama pun semakin lama menjadi semakin besar Empunawamula sendiri telah memberinya tugas yang semakin besar di antara para cantrik Apalagi Empunawamula masih tetap menganggap Bahwa Singatama memang berhak atas padepokan itu apabila saatnya dianggap tepat Dalam keadaan yang demikian itu Kibuyut yang melihat anak gadisnya selalu diliputi oleh kemurungan dan kecemasan Pada satu malam telah berbincang dengan Mahisa Agni dan Witantra apakah yang sebaiknya dilakukannya Apakah aku harus membawanya pulang bertanya Kibuyut Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam Kemudian dengan ragu ia menjawab bagaimana pendapat Kibuyut tentang Singatama Aku jarang menemuinya Tetapi menilik sikap Empunawamula agaknya ada kemajuan berpikir pada anak itu Agaknya ia benar-benar ingin memperbaiki hidupnya Jawab Kibuyut Aku juga menduga demikian desiswi tantra Agaknya ia benar-benar telah menyesal Bagaimana pendapat Kisanak Jika aku mengajak anakku pulang bertanya Kibuyut Aku mempunyai beberapa pertimbangan Pertama Singatama agaknya belum pernah melihat rumahku Kedua Ia sudah menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya sebelumnya Dalam waktu dekat ini bertanya Mahisa Agni Bagaimana menurut pendapat Kisanak bertanya Kibuyut Mahisa Agni termangu-mangu Namun kemudian katanya Menurut pengelihatanku Memang terdapat perubahan pada anak muda itu Tetapi aku ingin menyarankan Agar Kibuyut masih tetap berada di padepokan ini untuk beberapa hari Jika kita sudah yakin benar Maka kita akan dapat menentukan sikap dengan mantap dan dengan hati yang tenang Kibuyut menarik nafas dalam-dalam Kecemasan memang masih ada terselip di hatinya Persoalan singatama bukan persoalan yang dapat ditentukan oleh sikapnya 1-2 hari saja Meskipun nampaknya anak muda itu sudah menjadi jinak Tetapi pengaruh perasaan seorang anak muda terhadap seorang gadis Kadang-kadang membuat seseorang tidak dapat dimengerti Bahkan kadang-kadang seseorang telah melakukan sesuatu yang menurut pertimbangan Nalar tidak akan pernah dilakukan Karena itu maka katanya baiklah Kisanak Aku akan tinggal di padepokan ini beberapa hari lagi Meskipun aku sadar bahwa orang-orang di Kabuyutanku tentu sedang menunggu aku Tetapi kecemasan itu agaknya telah mencegahku untuk tergesa-gesa kembali ke Kabuyutanku Betapapun Kabuyutanku menunggu kedatanganku Mahisa Agni dan Witantra menyadari betapa beratnya hati orang tua itu Ia merasa bertanggung jawab atas satu wilayah yang ditinggalkannya Tetapi ia tidak ingin membiarkan anaknya menemui kesulitan yang parah Dalam pada itu selagi Kibuyut, Mahisa Agni dan Witantra sedang berbincang Ternyata sebuah bayangan telah melintas dengan cepat di kebon belakang padepokan itu Ketika bayangan itu mencapai dinding padepokan Maka dengan ringannya bayangan itu meloncat naik dan kemudian turun di bagian luar dari padepokan Demikian bayangan itu hilang di balik dinding Maka telah terdengar suara burung hantu berkumandang memecah kesepian malam Namun suara burung itu bagaikan hanyut oleh angin malam yang sejuk, hilang tanpa gema Yang kemudian terdengar adalah desir angin itu sendiri Di luar dinding, bayangan itu tercenung membeku Namun kemudian bayangan itu melintas di antara gerumbul-gerumbul perdu di luar dinding padepokan Dengan pasti bayangan itu menuju ke hutan yang tidak terlalu jauh dari padepokan itu Diantarai oleh sebuah bulak yang agak luas disambung dengan sebidang padang perdu yang tidak terlalu panjang Demikian bayangan itu menginjak padang perdu, maka sekali lagi mengumandang suara burung hantu di kesenyapan malam Ternyata isyarat itu tidak sia-sia Sejenak kemudian terdengar suara yang serupa Suara burung hantu dari pinggir hutan yang tidak terlampau lebat itu Arah suara itulah yang kemudian dituju oleh bayangan yang keluar daripada padepokan itu Aku kau biarkan terlalu lama menunggu di sini berkata orang yang menirukan suara burung hantu di pinggir hutan itu Lalu hampir saja aku kehilangan kesabaran dan bertindak sendiri Hari-hari rasanya terlalu panjang Melampaui panjangnya tahun Aku tidak dapat berbuat lebih cepat Guru berkata orang yang datang itu Aku terikat oleh satu keadaan Jika aku tergesa-gesa, mungkin aku justru akan mengalami kesulitan Karena itu aku memilih terlambat, tetapi meyakinkan, daripada cepat tetapi gagal Orang yang berada di pinggir hutan itu mengangguk-angguk Katanya kemudian baiklah Singatama Katakan Apa yang telah terjadi di padepokan itu? Apakah kau melihat satu kemungkinan untuk melakukan rencanaku semula? Singatama menarik nafas dalam-dalam Kemudian katanya aku masih belum dapat mengatakan dengan pasti guru Tetapi aku akan mencoba untuk terbuat sebaik-baiknya Apakah ada kesulitan yang mungkin tidak dapat teratasi bertanya gurunya? Guru berkata Singatama kesulitan yang utama adalah datang dari diriku sendiri Aku mengerti Singatama Empu Nawamula adalah paman musahut empu pulung geni Guru Tetapi ada kesulitan lain Jawab Singatama Lalu di padepokan itu tinggal seorang gadis yang telah membuat hatiku selama ini gelisah Gadis yang aku cari selama ini Empu pulung geni menarik nafas dalam-dalam Katanya usahakan untuk mengekang perasaanmu Kau harus dapat membedakan persoalan yang paling besar yang kita hadapi sekarang Meskipun jika kita dapat menyelesaikan yang besar itu yang kecil pun akan terlesaikan juga Maksud guru bertanya Singatama Jika Nawamula telah dapat dilenyapkan, maka padepokan itu akan segera kau kuasai Tidak seorang pun yang akan berani menentangmu Ayah gadis itu pun tidak Bagaimana dengan dua orang anak muda yang ada di padepokan itu guru bertanya Singatama Jangan risau Aku akan membunuh mereka Demikian Nawamula terbunuh jawab empu pulung geni Dan dua orang pamannya yang kini tinggal di padepokan itu pula bertanya Singatama lebih lanjut Apakah mereka memiliki kelebihan empu pulung geni justru bertanya Singatama merenung sejenak Kemudian sambil menggeleng ia berkata menurul penglihatanku Tidak ada lebihnya pada kedua orang itu Ketika kita bertempur di luar apa yang disebut padepokan itu Kedua orang itu sama sekali tidak menunjukkan kelebihan apapun juga Meskipun mereka ikut meloncat keluar dan bertempur di antara para cantri Empu pulung geni menarik nafas dalam-dalam Katanya semuanya akan dapat diselesaikan dengan baik Aku akan membunuh Empu Nawamula Kemudian orang-orang yang tidak berarti itu akan dengan mudah aku bantai pula Tanpa mereka, apakah kesulitanmu untuk mengambil gadis itu Sementara itu kita akan dapat melakukan satu tugas yang memang dibebankan kepada kita Singatama mengerutkan keningnya Namun kemudian ia berkata bukankah tugas itu tidak terlalu tergesa-gesa? Memang tidak Tugas ini termasuk satu tugas untuk satu tujuan yang jauh Bukan untuk tujuan esok seperti keinginanmu mengambil gadis itu Jawab Empu pulung geni Karena itu, kita dapat menunggu Tugas itu akan kita lakukan kemudian Bukankah hutan itu tidak akan berbah? Bukit itu juga tidak akan lari Sementara hujan baru akan turun di musim hujan mendatang Aku mengerti Singatama jawab Empu pulung geni Tetapi jika kerja itu masih juga belum dimulai Maka kita masih belum dapat mengatakan Bahwa kita telah melaksanakan perintah itu Singatama menarik nafas dalam-dalam Sementara Empu pulung geni berkata Pemerintahan rangga wuni nampaknya terlalu kuat Tetapi kita akan dapat merintis sejak sekarang Untuk memperlemah kedudukannya Kita tidak akan dapat mengimbangi kekuatan prajuritnya yang tersebar Tetapi kita dapat memperlemah susunan dan kesejahteraan masyarakatnya Singatama mengangguk-angguk Dengan nada datar ya berguman satu kerja yang baru akan nampak hasilnya setelah satu keturunan lewat Mungkin aku tidak akan dapat melihat hasilnya berkata Empu pulung geni tetapi kau, anak cucuku, akan melihat Betapa kediri dapat berdiri lagi dengan megahnya Tidak lagi sebagai satu negara yang takluk di bawah pemerintahan Apa yang sekarang disebut Singasari Satu perkembangan dari Pakuon kecil yang disebut Tumapel Singatama mendengarkan dengan seksama ketika gurunya melanjutkan Jika hutan-hutan di lareng gunung dan perbukitan yang menghadap kota Raja Singasari itu ditebang sampai gundul Maka Singasari akan ditimpa bencana Bukan hanya sekali dua kali Tetapi di setiap musim hujan Banjir bandang dan kerusakan tanaman di sawah, di pategalan dan di kebon-kebun Bendungan akan pecah dan jalan-jalan akan terputus Dengan demikian, maka Singasari akan selalu terganggu oleh amukan alam yang tidak terkendali Sementara itu, kediri dapat bersiap-siap untuk menentukan satu saat bahwa Singasari akan dapat dihancurkan Jika tidak pada masa pemerintahan sekarang, tentu paria masa pemerintahan berikutnya Singatama mengangguk-angguk Tetapi saat itu ia tidak begitu tertarik kepada beban gurunya itu Ia lebih memikirkan hari esok bagi dirinya sendiri Jika gadis itu dapat segera diambilnya, maka ia akan merasa bahwa hidupnya menjadi lengkap Karena itu, maka katanya jika demikian guru Yang manakah yang akan guru lakukan lebih dahulu? Membunuh paman nawamula dan mengambil gadis itu Atau bersiap-siap dengan pekerjaan guru yang sebenarnya dapat dilakukan dalam jangka panjang Sudah aku katakan Singatama, aku akan membunuh empunawamula itu dahulu Sementara itu, gadis itu akan dapat kau ambil pula daripada pokan itu jawab gurunya Baiklah guru sahut Singatama aku akan mencari kesempatan itu Tetapi kesempatan itu tidak terlalu mudah Kadang-kadang aku tidak tahu, dimanakah paman tidur Mungkin di biliknya Mungkin di sanggar Tetapi mungkin di perapiannya bersama dengan murid-murid khususnya Kau harus dapat menunjukkan dengan tapat Pada suatu saat jika kesempatan itu datang kau harus memberi isyarat Tetapi kau harus berusaha, agar jangan terlalu lama Pekerjaanku yang kemudian sudah menunggu Pekerjaan besar bagi masa mendatang itu Sehingga dengan demikian, maka sebenarnya waktu kita tidak terlalu panjang Berkata gurunya kemudian Singatama mengangguk-angguk Katanya aku akan berusaha Tetapi sudah barang tentu bukan sekedar menunjukkan di mana paman tidur Seandainya pada saat itu guru berusaha untuk memasuki biliknya atau sanggarnya atau perapian Sementara paman nawamula Dapat melihat kehadiran guru Bukankah akibatnya justru akan mempersulit kedudukan guru Aku mengerti dan aku tidak akan ingkar bahwa aku tidak akan dapat membunuh Mpunawamula jika ia sempat melawan Tetapi kau tentu mempunyai akal Mungkin kau akan dapat membuka pintu biliknya atau sanggarnya sehingga mempermudah pekerjaanku Aku harus berdiri di sisinya pada saat ia masih tidur Aku akan membangunkannya dengan ujung pedangku di depan wajahnya Sehingga ia tidak mendapat kesempatan melawan Tetapi ia mengerti bahwa akulah yang datang untuk membalas dendam geram Mpupulung Geni Pekerjaan itu memang sulit Tetapi singatama yang sudah berhasil menyusup di lingkungan padepokan itu tentu akan mendapatkan satu care untuk melakukannya Apalagi menurut gurunya, sepeninggal Mpunawamula, maka tidak akan ada lagi orang yang berarti Yang akan dapat mencegahnya mengambil gadis itu Dua anak muda yang mengalahkannya itu pun tentu tidak akan berarti apa-apa bagi gurunya Murid-murid Mpunawamula pun tidak akan berbahaya Tetapi untuk mendapat kesempatan memberikan jalan kepada gurunya memasuki bilik atau sanggar pamannya itu adalah pekerjaan yang sangat berat meskipun ia bertekad untuk melakukannya Untuk beberapa saat lamanya, singatama masih berbincang dengan gurunya Namun kemudian katanya baiklah guru Aku akan kembali kepada pokan Mudah-mudahan dalam waktu dekat aku dapat melakukannya Sebenarnya aku pun sudah terlalu lama menunggu satu kesempatan untuk mengambil gadis itu Apalagi aku tahu bahwa gadis itu tidak akan terlalu lama berada di padepokan Pada suatu saat gadis itu tentu akan dibawa pulang oleh ayahnya Bukankah itu akan lebih baik berkata gurunya dengan sangat mudah kau akan dapat mengambilnya Tetapi aku belum pernah tahu Dimanakah rumahnya jawab singatama justru pada saat para cantrik aku perintahkan untuk mengambil gadis itu atau untuk mengetahui tempatnya Mereka telah melakukan satu perbuatan yang terkutuk Sudahlah berkata gurunya jangan mengumpat Kita semuanya telah melakukan satu kesalahan sehingga kita terjebak ke dalam satu kesulitan Hampir semua orang kita tertawan Tetapi justru karena itu, aku berharap kau akan dapat membantuku melepaskan dendam yang membara di jantung ini Singatama kemudian minta diri kepada gurunya yang akan tetap menunggu sampai kesempatan itu datang Tetapi guru jangan berada terlalu jauh daripada pokanku minta singatama Apakah setiap malam aku harus melakukannya? Mengintai kesempatan yang tidak pasti datangnya bertanya empu pulung geni Tetapi jika kesempatan itu datang dan guru tidak ada di tempat Maka kita harus menunggu lagi untuk satu kesempatan yang lain berkata singatama Gurunya mengangguk-angguk Katanya baiklah, aku akan berada di dekat pada pokanku Tetapi kau harus berbuat lebih cepat Singatama menyanggupinya untuk berusaha Karena itu, maka sejenak kemudian Anak muda itu pun telah meninggalkan gurunya Kembali kepada pokanku Demikian singatama sampai di luar dinding Maka ia pun berusaha untuk berbuat dengan sangat berhati-hati Ketika ia yakin bahwa tidak ada seseorang yang akan dapat melihatnya Maka ia pun telah meloncat dinding di bawah bayangan sebatang pohon yang rimbun Kemudian dengan sangat hati-hati ia memasuki halaman belakang pada pokannya Sejenak kemudian, singatama sudah berada di dalam biliknya Tidak seorang pun yang mengetahuinya bahwa ia telah meninggalkan pada pokan itu Untuk menemui gurunya dan berbicara tentang satu usaha untuk membunuh Empunawamula yang menganggap bahwa kemanakannya itu sudah menemukan kembali jalan menuju ke kehidupan yang sewajarnya Meskipun ia masih belum menyatakan sikapnya yang pasti tentang ilmu hitamnya yang harus ditanggalkannya Namun dalam pada itu pertemuannya dengan gurunya telah mendorongnya untuk bekerja lebih giat Segala usaha harus dilakukannya Bukan saja karena kesetiaannya kepada gurunya, tetapi juga didorong oleh keinginannya untuk segera menguasai gadis yang bernama Widati itu yang tidak diduganya Akan berada pula di padepokannya Malam berikutnya, singatama sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mengetahui di mana gurunya berada Yang dilihatnya adalah orang-orang tua, paman kedua orang anak muda yang paling dibencinya itu berbincang di rumah sebelah bersama kibuyut, ayah Widati Karena itu malam itu singatama sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa Namun di malam berikutnya, ia mendapat akal Ketika senja turun, maka ia telah berkata kepada pamannya paman Apakah paman mempunyai waktu barang beberapa saat malam nanti? Untuk apa bertanya empu nawamula? Ada sesuatu yang ingin aku katakan jawab singatama tidak tentang apa-apa Tetapi tentang diriku sendiri Empu nawamula menarik nafas dalam-dalam Katanya aku sekarang sudah tidak mempunyai pekerjaan apapun juga singatama Jika kau ingin mengatakan sesuatu, marilah kita duduk di penkelapa Singatama mengerut kau keningnya Jawabnya bagaimana jika malam nanti paman Mungkin aku akan dapat mengatakan pengalamanku sendiri dengan leluasa Tidak diganggu oleh hilir mudiknya para cantrik yang menyalakan lampu Empu nawamula berpikir sejenak Kemudian katanya baiklah Aku akan menyediakan waktu bagimu Terima kasih paman Nanti tengah malam aku mohon paman bersedia mengatakan sesuatu tentang diriku Sebagaimana paman kehendaki berkata singatama Empu nawamula mengerutkan keningnya Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk Ketika singatama kemudian meninggalkannya Maka empu nawamula pun berdesis apakah anak itu benar-benar ingin melepaskan ilmu Hitamnya Namun dalam pada itu ternyata singatama telah mempunyai rencananya sendiri Karena itu ketika malam menjadi semakin pekat Maka ia pun dengan mengendap-endap telah pergi ke kebun belakang Dengan hati-hati sekali Ia pun kemudian meloncat keluar pada pokan Sejenak ia menunggu Ketika ia yakin bahwa tidak ada seorang pun di dekatnya Maka terdengar satu isyarat dari mulutnya Suara burung hantu Beberapa saat singatama Nernunggu Hatinya menjadi berdebar-debar ketika ia mendengar suara yang sama dari arah kegelapan Sejenak ia masih memperhatikan suara itu Namun kemudian ternyata bahwa suara isyarat itu tentu suara gurunya Karena itu maka sekali lagi ia menyahut dengan suara burung hantu yang nilangut Sebenarnya lah, seperti yang diharapkannya Ternyata gurunya telah mendekatinya Dengan suara rendah hampir berbisik Ia bertanya apakah kesempatan itu sudah kau dapat sekarang? Guru berkata singatama sulit untuk mengetahui di mana paman tidur Seandainya aku mengetahuinya Maka untuk dapat memasuki tempat itu pun agaknya terlalu sulit pula Lalu apa maksudnya memanggil aku sekarang bertanya gurunya? Aku mempunyai satu care jika guru sependapat desis singatama Care bagaimana bertanya gurunya pula? Aku telah minta paman untuk berbicara berdua saja Aku akan minta paman untuk berbicara di tempat yang sepi Apakah kesempatan itu sudah cukup bertanya singatama? Empu pulung geni termangu-mangu Namun kemudian ia berkata agaknya kau belum mengerti Bukankah dengan demikian aku masih harus berkelahi melawan empunawa mula? Apalagi di padepokannya Dalam waktu sekejap, maka semua orang di dalam padepokan itu telah mengepungku Bukan begitu guru berkata singatama selagi paman berbicara dengan sungguh-sungguh, guru dapat merunduknya Dengan demikian, maka guru akan mendapat kesempatan untuk menguasainya lebih dahulu dan kemudian membunuhnya Setelah empunawa mula menyadari dengan siapa ia berhadapan Empu pulung geni mengangguk-angguk Katanya tetapi apakah kau benar-benar akan mendapat tempat yang menyendiri? Aku akan mohon kepada paman nawamula berkata singatama tetapi tidak disanggar Jika terpaksa disanggar bertanya empu pulung geni Tidak apa-apa guru Aku akan berusaha agar pintu Sanggar tidak diselarak dari dalam Jika empunawa mula menyadari Seseorang memasuki sanggar Maka aku akan lebih dahulu mengancamnya agar paman tidak bergerak Tetapi aku mohon paman cepat mengambil sikap sebelum perutku dibelah oleh paman nawamula Empu pulung geni menarik nafas dalam-dalam Katanya pekerjaanku masih cukup banyak Aku masih harus mencari tempat itu Sementara itu para cantrik berkeliaran di halaman Tidak guru jawab singatama di malam hari Hanya tiga-tiga orang cantrik yang bertugas Itu pun berada di halaman depan menkawasi regul Sementara itu guru tentu akan mendengar suaraku berbincang dengan paman nawamula Sebagai isyarat di mana kami berada Empu pulung geni mengangguk-angguk Katanya baiklah Aku akan mencoba Tetapi kau harus cukup berhati-hati Singatama mengangguk-angguk Ia pun menyadari bahwa pekerjaan itu bukannya pekerjaan yang mudah Ia harus berbuat dengan hati-hati dan kesiagaan yang tinggi Sehingga bukan justru dirinya lah yang akan menjadi korban Dalam pada itu, maka singatama pun berkata Sudahlah guru Aku akan kembali Aku persilahkan guru memasuki halaman dan bersembunyi di tempat yang paling baik Menurut pendapat guru Aku belum mengetahui tempat-tempat yang terbaik untuk bersembunyi di kebon padepokanmu Karena aku belum pernah mengamati halaman dan kebon padepokanmu dengan baik Nanti guru akan menemukannya Pada tepat tengah malam, aku mohon paman nawamula untuk berbicara berdua saja Saat itu tiba menurut pengamatan paman atas bintang-bintang Biarlah paman mulai mencari Di mana aku dan paman berbicara berkata singatama Empu puyung geni tidak menjawab Ia pun kemudian meninggalkan gurunya dan meloncat memasuki kebon belakang Namun dalam pada itu, gurunya pun telah mengikutinya pula Karena tengah malam masih beberapa saat lagi Singatama sempat kembali ke biliknya tanpa diketahui oleh orang lain Karena itu, maka ia pun merasa bahwa rencananya tentu akan dapat dilakukannya Tengah malam ia akan memanggil pamannya Jika pamannya tidak berkeberatan Ia akan mengajak pamannya duduk di pinggir belumbang Para cantrik tentu akan terkejut melihat paman nawamula esok pagi terapung di belumbang itu menjadi mangsa ikan Tetapi ikan-ikan itu pun akan mati Karena racun luwuk guru yang menyentuh paman nawamula terlalu keras Sehingga ikan-ikan yang menggigit kulit pamam pun akan mati pula Berkata Singatama di dalam hatinya Demikianlah, rasa-rasanya malam merambat terlalu lambat Singatama merasa terlalu lama menunggu Ketika ia keluar dari biliknya dan pergi ke pendapa Maka dilihatnya seorang cantrik yang duduk terkantuk-kantuk Sementara dua orang yang lain sedang berjalan memutari halaman pada pokan Perlahan-lahannya melangkah menuruni tangga pendapa Dipandanginya bintang yang berhamburan di langit Hampir tengah malam ia berdesis Namun kemudian tetapi paman di mana? Perlahan-lahan Singatama kembali masuk ke ruang dalam lewat perincitan Dilihatnya pintu butulan di bagian samping ruang dalam tertutup rapat Singatama sendirilah yang menyelaraknya setelah ia memasuki ruang itu dengan diam-diam Namun ternyata bahwa Singatama tidak perlu gelisah terlalu lama Sejenak kemudian ia mendengar suara empunawa mula berbicara dengan cantrik yang sedang terkantuk-kantuk itu Dua orang kawanku sedang nganglang empu lapor cantrik itu Jangan lengah berkata empunawa mula meskipun nampaknya tidak akan terjadi sesuatu Tetapi kau harus tetap berhati-hati Ya empu jawab cantrik itu sambil berusaha membuka matanya lebar-lebar Ketika empunawa mula memasuki ruang dalam Singatama sudah menunggunya Ia duduk di sebuah amben di ruang tengah Oh sapa empunawa mula apakah kau bermaksud berbicara sekarang? Ya paman Aku rasa hari telah tengah malam jawab Singatama Baiklah Kita dapat duduk di sini tanpa diganggu oleh siapapun juga berkata empunawa mula Tetapi Singatama mengerutkan keningnya Dipandanginya pintu peringgitan Seolah-olah ia ingin mengatakan bahwa di pendapat ada seorang cantrik pada pokan Tetapi empunawa mula yang seolah-olah mengetahui apa yang ingin dikatakannya itu justru berkata cantrik itu tidak akan tahu Apa yang kita perbincangkan di sini Karena itu Katakanlah Namun ternyata Singatama menggelengkan kepalanya Katanya paman Ada satu hal yang sangat penting yang ingin akan aku katakan Satu rahasia yang sangat gawat tentang ilmu yang selama ini aku miliki Yang menurut paman, ilmu itu harus dihapuskan Hal itulah yang ingin aku perbincangkan dengan paman berkata Singatama Empunawa mula mengangguk-angguk Namun kemudian ia pun bertanya menurut pendapatmu Dimanakah sebaiknya kita berbicara agar tidak akan terganggu? Di kebun, paman jawab Singatama Aku akan dapat memperagakan beberapa tata gerak yang mungkin perlu untuk memperjelas keteranganku Empunawa mula termangu-mangu sejenak Namun ia masih bertanya di halaman belakang Dimana? Bagaimana jika di pinggir belumbang bertanya Singatama? Empunawa mula berpikir sejenak Tetapi ia masih bertanya kenapa di pinggir belumbang? Tidak apa-apa paman Tetapi suasananya akan menyegarkan jawab Singatama kemudian Lalu dengan demikian, pikiranku akan menjadi bertambah bening Sehingga dengan demikian, apa yang ingin aku katakan akan dapat aku katakan dengan gamblang Sehingga tidak terjadi salah paham Empunawa mula mengerutkan keningnya Namun ia pun kemudian mengangguk sambil menjawab Baiklah, kita akan pergi ke belumbang Mudah-mudahan kolam itu akan benar-benar dapat memberikan kesegaran baru bagi kita Keduanya pun kemudian pergi ke belakang seperti yang diminta oleh Singatama Dengan demikian, maka Singatama mengharap bahwa gurunya akan sempat merunduk Empunawa mula Dengan berlindung pada gledaunan dan rumpun-rumpun perdu Empu Pulung Geni akan dapat mendekati pamannya yang sama sekali tidak menduga Bahwa seseorang akan merunduknya Apalagi orang itu adalah Empu Pulung Geni Seorang yang memiliki nama menggetarkan Tetapi rupa-rupanya Empu Pulung Geni telah kehilangan harga dirinya karena dendam yang membara di jantungnya Ia lebih senang membunuh Empunawa mula untuk melepaskan dendamnya daripada mempertahankan harga dirinya Dalam pada itu, Singatama pun telah membayangkannya Bahwa gurunya akan meloncat dari balik sebuah gerumbul yang rimbur sambil mengacukan pedangnya Sementara Empunawa mula terkejut dan berpaling gurunya akan tertawa sambil berkata Aku Empu Pulung Geni yang sedang dibakar oleh api dendam Sadarilah, bahwa akulah yang telah berbasil membunuhmu Empunawa mula tidak akan sempat berbuat apa-apa Pedang gurunya akan segera menghunjam ke tubuh Empunawa mula Sehingga pamannya itu akan mati Singatama menarik nafas dalam-dalam Sementara itu, keduanya telah berada di tepi kolam Kita duduk di tepi kolam Paman berkata Singatama Empunawa mula merenung sejenak Namun kemudian ia pun melangkah dekat ke tepi kolam Dan duduk membelakangi air yang bening yang bergetar oleh didaunan yang menguning yang runtuh dari dahannya Kita duduk di sini Paman minta Singatama Kenapa Paman duduk terlalu menepi? Tetapi Empunawa mula menjawab Wajah air itu terasa sangat menyegarkan Aku akan duduk di sini Kemarilah Singatama Mendekatlah Singatama menjadi berdebar-debar Pamannya duduk membelakangi air Sehingga sulit bagi Empu pulung geni untuk merunduknya dari belakang Gila geram Singatama Apakah Paman menyadari niatku untuk menjebaknya? Tetapi pertanyaan itu telah dijawabnya sendiri Tentu tidak Hanya satu kebetulan Tetapi kebetulan yang pantas diumpati Duduklah Singatama Pamannya kemudian mempersiapkan kita dapat berbincang di sini tanpa diganggu orang lain Kau dapat mengatakan apa saja yang ingin kau katakan tanpa didengar orang lain pula Namun dalam pada itu kegelisahan telah mencengkam jantung Singatama Tetapi ia tidak mempunyai kesempatan untuk merubah sikap duduk pamannya yang nampaknya memang sudah mapan sekali Karena itu, maka perlahan-lahan Singatama pun duduk di hadapan pamannya Dengan jantung yang berdebaran ia berusaha untuk mengatasi kesulitannya Guru tentu mempunyai perhitungan sendiri berkata Singatama di dalam hatinya jika ia merasa sulit untuk melakukannya sekarang Biarlah ia mengambil kesempatan yang lain Aku akan berbicara dengan guru esok Dengan demikian maka Singatama pun harus menyesuaikan diri Meskipun rasa-rasanya ia sedang duduk di atas bara Tetapi ia bertahan untuk tetap duduk Singatama berkata pamannya apa yang ingin kau katakan? Katakanlah, agar persoalan ini cepat selesai Paman berkata Singatama bukankah Paman pernah berkata bahwa mungkin sekali ilmuku dapat dilepaskan sehingga aku akan menjadi kosong dan bersih Empunawa mula menarik nafas dalam-dalam Jawabnya benar Singatama Ilmu hitamu memang dapat ditanggalkan Kau akan menjadi bersih Dengan demikian maka kau akan siap menempuh satu kehidupan baru Singatama mengangguk-angguk Namun ia menjadi semakin gelisah Apa yang akan dikatakannya dan akan dilakukannya jika gurunya mengurungkan niatnya untuk Membunuh Empunawa mula karena keadaan yang tidak memungkinkan Namun dalam pada itu, meskipun dengan tergagap Singatama masih dapat menemukan bahan pembicaraan guru Sebenarnya aku ingin melakukannya Tetapi bagaimanakah dengan aku pada masa-masa kosong itu? Apakah aku menjadi orang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan membela diri? Bukan begitu Singatama berkata pamannya Kau masih akan tetap memiliki keterampilan dasar ilmu kanuragan Tetapi benar-benar keterampilan wadak Kau tidak akan mampu membangkitkan tenaga cadanganmu Karena pada dasarnya, tenaga cadanganmu sudah terisi dengan watak ilmu hitam Untuk sementara, kau memang banyak kehilangan Tetapi kau akan dapat mulai dengan satu babak baru dalam hidupmu Khususnya dalam ilmu kanuragan Singatama mengangguk-angguk Katanya kemudian apakah paman tidak mempunyai satu cara pun yang dapat ditempuh selain mengosongkan diriku? Empunawa mula menggelengkan kepalanya Katanya kau harus mengikhlaskan ilmumu Tetapi dengan dasar keterampilan wadakmu yang masih kau kuasai Maka kau akan dapat dengan cepat mengisi kekosongan itu dengan ilmu kanuragan dalam wataknya yang baru Singatama mengangguk-angguk Namun kegelisahannya menjadi semakin memuncak ketika ia melihat pada gerumbul di arah samping Empunawa mula bergerak Agaknya guru telah menemukan tempat ini desis Singatama di dalam dirinya Tetapi apakah guru dapat melakukan dari arah itu? Tetapi Singatama berusaha untuk menenangkan dirinya Katanya kepada diri sendiri guru tahu apa yang baik dilakukannya Namun dalam pada itu, untuk sesaat Singatama telah terdiam Keringatnya mulai membasai keningnya Sementara itu, Empunawa mula pun berkata Singatama Masih ada kesempatan Ibarat orang yang tersesat, maka langkahmu masih belum terlalu jauh Karena itu, kembalilah anakku Terasa sesuatu berdenyut di jantung Singatama Dalam keadaan yang tegang itu, ia mendengar suara pamannya Pamannya Yang duduk di hadapannya itu memang pamannya Saudara kandung orang tuanya Tetapi Singatama bukan seorang anak yang dekat dengan orang tuanya Bukan saja wadagnya, tetapi juga hatinya Anak itu seakan-akan tidak lagi mempunyai satu ikatan yang mantap dengan ayah dan ibunya Namun dalam pada itu, suara Empunawa mula didengarnya lagi yang aku tidak tahu Singatama Apakah yang sebenarnya kau cari dengan pengabdianmu kepada ilmu hitam itu? Jika kau ingin memiliki kemampuan yang tinggi, maka kau dapat melihat sendiri bahwa ilmu gurumu bukan ilmu yang tidak terkalahkan Karena itu, kenapa kau tidak mencari saja kemampuan ilmu kanuragan lewat jalan yang lebih baik? Jantung Singatama menjadi semakin berdebaran Di saat yang menegangkan itu, ia dapat membayangkan kembali apa yang sudah terjadi atasnya Sikap pamannya dan sikap orang-orang di padepokan itu Di saat ia dianggap orang yang paling jahat, ia masih dapat diterima kembali oleh pamannya karena ia menyatakan diri untuk bertobat Rasa-rasanya pamannya sama sekali tidak pernah mendendamnya Jika pamannya mementaknya, marah Dan mengancam itu adalah semata-mata sikapnya sebagai seorang tua Sekilas terbayang orang yang sudah tidak ada Sepercik pertanyaan tiba-tiba saja mengguncang jantungnya Apakah ayahku meninggal terlalu cepat karena aku? Dalam pada itu Empunawamula masih berkata selanjutnya Singatama Sebenarnya kau tidak terlalu tergesa-gesa untuk mengambil satu sikap Kau masih sempat memikirkannya Dan kau akan menjadi semakin jelas melihat langkah yang paling baik yang dapat kau tempuh Kau masih muda Menilik gelar lahiriah, kau masih akan memiliki hari depan yang panjang Karena itu, bukankah kau masih mempunyai kesempatan untuk memilih? Memilih dengan tepat setelah kau pikirkan masak-masak Degup jantung Singatama terasa memukul dinding dadanya semakin keras Pada saat yang demikian, empu pulung geni menggeretakan giginya Sebenarnya ia menyadari bahwa kedudukannya agak kurang menguntungkan Karena ia tidak dapat merunduk dari belakang Tetapi harus dari samping Namun didorong oleh dendamnya yang hampir meledakan jantungnya Serta mendengar keterangan empu nawamula yang akan dapat menggoyahkan kesetiaan Singatama yang muda itu Maka rasa-rasanya empu pulung geni tidak lagi dapat menahan diri Tingkat perbedaan ilmuku dengan ilmu empu nawamula tidak terlalu jauh Kalau aku sempat meloncat dan mengancamnya Maka aku akan dapat menguasainya dengan sebaik-baiknya berkata empu pulung geni di dalam hatinya Karena itu, maka empu pulung geni tidak lagi berniat menunda rencananya Ia harus dapat membunuh empu nawamula Baru ia akan dapat melakukan tugasnya dengan tenang Mengemban kewajiban yang disepakati oleh sekelompok orang-orang yang tidak puas Dengan keadaan di atas tanah kediri dan singa sari Tetapi empu pulung geni masih menunggu satu kesempatan yang baik Jika empu nawamula sedang dengan sungguh-sungguh memberikan petunjuk-petunjuk kepada Singatama Maka perhatiannya tentu akan tertuju kepada anak itu sepenuhnya Ternyata empu pulung geni tidak perlu menunggu terlalu lama Ketika empu nawamula sedang berbicara dengan sareh kata demi kata, kalimat demi kalimat Maka dorongan dendam di jantung empu pulung geni tidak tertahankan lagi Karena itu, maka ia pun agra bersiap dengan hati-hati Namun demikian, ternyata bahwa dedaunan di gerumbul tempatnya bersembunyi masih juga bergerak Tetapi untunglah, bahwa empu nawamula tidak melihatnya Karena seperti yang diperhitungkan oleh empu pulung geni Bahwa perhatiannya sepenuhnya tertuju kepada Singatama Empu pulung geni masih menunggu sesaat Ketika saat yang paling baik itu datang, maka ia pun telah siap untuk meloncat Tetapi yang sesaat itu ternyata sangat menentukan Yang sesaat itu telah memberikan kesempatan kepada Singatama yang bimbang untuk mengambil keputusan Karena itu, ketika tiba-tiba saja ia melihat dedaunan yang bergoyang Maka dengan serta merta anak muda itu berteriak Paman, hati-hati Peringatan Singatama itu telah menyengat naluri empu nawamula Dengan serta merta ia pun telah meloncat tepat pada saat empu pulung geni meloncat pula dari balik gerumbul sambil mengacungkan senjatanya Tetapi empu nawamula sudah tidak ada lagi di tampatnya Sementara Singatama pun telah melenting berdiri dan meloncat menjauh Empu pulung geni berdiri dengan wajah yang tegang sorot matanya bagaikan menyala memandang Singatama yang berdiri termangu-mangu Maaf guru suaranya terbata-bata aku tidak dapat mengingkari perasaanku Paman selalu memaafkan kesalahanku Karena itu, aku tidak dapat membiarkannya mengalami bencana dengan satu keadaan yang tidak adil Sekarang, terserah kepada guru dan paman Aku tidak akan dapat ikut campur Anak iblis geram pulung geni kau telah berhianat Dan kau tahu, hukuman yang paling baik bagi seorang penghianat Terasa juga jantung Singatama bergetar Ia tahu apa arti kata-kata gurunya Ia tahu, bahwa di lingkungannya tidak pernah didengarnya kata pengampunan Karena itu, maka ia pun sadar Bahwa hukuman yang akan dibebankan kepadanya oleh gurunya tentulah hukuman mati Ternyata Singatama menjadi ngeri jugalah teringat kepada upacara yang setiap kali dilakukan Sementara mereka masih mempergunakan tubuh seekor binatang untuk membasahi senjata mereka sebelum dipergunakan Tetapi bagaimana jika dirinya, yang dianggap oleh gurunya itu sebagai seorang penghianat mengalami nasib seburuk seekor binatang? Selagi Singatama dicengkam oleh kegelisahan, terdengar suara empunawamula pulung geni Apakah arti perbuatanmu itu? Bukankah dengan demikian kau telah mengotori harga dirimu dengan satu perbuatan yang licik sebagaimana dilakukan oleh para pengecut? Aku tidak peduli geram empu pulung geni jika muridku itu tidak berhianat Kau telah mati oleh tanganku Tetapi aku masih hidup sekarang ini Jawab empunawamula kita telah berhadapan Marilah Kita akan mengulangi pertempuran di antara kita Seorang melawan seorang Memang tidak ada pilihan lain Karena itu maka empu pulung geni pun segera bersiap Sementara empunawamula pun telah memcabut senjatanya pula Ikutlah bertempur bersama pamanmu penghianat geram empu pulung geni Tetapi Singatama melangkah surut sambil menjawab Tidak guru Aku sama sekali tidak akan berani ikut campur Jangan panggil lagi aku guru bentak empu pulung geni Kau bukan lagi muridku Singatama tidak menyebut namun yang kemudian berbicara adalah empunawamula Sudahlah Jangan kau umpati lagi anak itu Kau sekarang berhadapan dengan aku Marilah kita yang tua-tua ini membuat perhitungan Empu pulung geni sama sekali tidak menjawabnya lagi Dengan serta merta ia pun kemudian meloncat menyerang Tetapi empunawamula telah bersiap Dengan demikian Maka ia pun masih sempat menghindar sambil berkata Ah kau terlalu tergesa-gesa Empu pulung geni tidak menghiraukannya Bahkan serangannya pun menjadi semakin cepat Pedangnya menyambar mendatar Ketika dengan kerisnya yang besar empunawamula menangkisnya Maka pedang itu pun telah berputar dan mematuk ke arah jantung Namun empunawamula bergeser selangkah ke samping Ujung pedang empu pulung geni sama sekali tidak mengenainya Bahkah empu pulung genilah yang kemudian harus meloncat surut Menghindari serangan empunawamula Demikianlah perkelahian antara kedua orang itu pun semakin lama menjadi semakin cepat Keduanya bergerak bagaikan tidak menyentuh tanah Namun seperti yang pernah terjadi Maka empu pulung geni memang tidak akan mampu mengimbangi kemampuan empunawamula Apalagi dengan kecemasan bahwa para cantrik dan seisi padepokan akan terbangun dan kemudian beramai-ramai mengepungnya Dalam pada itu pertemupuran itu pun semakin lama menjadi semakin sulit untuk membatasi diri Benturan senjata dan kadang-kadang hentakan yang tidak terkekang Lelah menggetarkan sepinya malam di padepokan itu Para cantrik yang berada di pendapa memang tidak segera mendengar pertempuran yang terjadi di kebun belakang Di dekat belumbang yang terpisah Namun mereka pun kemudian mendengar bunyi bentakan-bentakan yang aneh yang tidak segera mereka ketahui artinya Bukan hanya cantrik yang sedang berjaga-jaga Tetapi di rumah sebelah, Mahisa Agni dan Witantra pun telah mendengarnya pula Suara apa itu agaknya dasis Mahisa Agni Witantra bangkit dari pembaringannya Sejenak ia mempernatikan suara yang lemah sekali menembus dinding Namun Mahisa Agni pun kemudian bangkit pula sambil mengerutkan keningnya Katanya aku agak curiga Ya, kita lihat apakah yang terjadi sahut Witantra Sesaat kemudian keduanya segera membenahi diri dan keluar dari rumah itu Mereka sama sekali tidak membangunkan kibuyut yang juga berada di rumah itu bersama anak perempuannya Namun ketika keduanya akan meninggalkan rumah itu untuk melihat apakah yang telah terjadi Ternyata hampir berbareng keduanya tertegun Bagaimana dengan gadis itu desis Mahisa Agni Ia perlu diawasi Mungkin terjadi sesuatu yang dapat mengancam keselamatannya sahut Witantra Tunggulah di sini berkata Mahisa Agni aku akan melihat apakah yang terjadi Agaknya telah terjadi sesuatu yang perlu mendapat perhatian Baiklah berkata Witantra aku akan berada di dalam Ketika Mahisa Agni meninggalkan tempatnya Witantra justru kembali masuk ke dalam untuk mengamati keadaan Justru karena di rumah itu ada Widati Dengan tergesa-gesa Mahisa Agni menyusuri longkangan di antara barak-barak para cantri Tetapi ia tidak segera menemukan sesuatu Apalagi suara yang mencurigakan itu pun tiba-tiba saja tidak didengarnya lagi Apalagi yang telah terjadi bertanya Mahisa Agni kepada diri sendiri kemana suara itu tiba-tiba saja telah diam Tetapi ketajaman pendengaran Mahisa Agni telah membawanya untuk pergi ke belumbang Suara itu agaknya bersumber dari pinggir belumbang Meskipun suara itu sudah tidak terdengar lagi Namun Mahisa Agni tidak mengurungkan niatnya Dengan hati-hati ia mendekati belumbang yang sudah menjadi sepi Mahisa Agni menjadi semakin berdebar-debar ketika ia melihat pepohonan perdu dan ranting-ranting yang berpotongan Tentu telah terjadi pertempuran di sini berkata Mahisa Agni di dalam hatinya Sejenak Mahisa Agni termangu-mangulah menyesali kelengahannya bahwa ia sama sekali tidak mengetahui adanya pertempuran itu Namun dengan demikian, maka Mahisa Agni menjadi semakin berhati-hati Sesuatu akan dapat terjadi setiap saat Untunglah bahwa Witantra tetap berada di rumah itu berkata Mahisa Agni di dalam hatinya Mungkin gadis itulah Yang menjadi sasaran Tetapi menilik bekas-bekas pertempuran itu Mahisa Agni dapat mengambil kesimpulan Bahwa pertempuran itu terjadi antara orang-orang yang berilmu tinggi Meskipun hanya sebentar Dalam keragu-raguan itu Mahisa Agni mendengar suara Lamat-lamat nampaknya dua orang sedang berbicara perlahan-lahan Karena itu, maka dengan sangat hati-hati Mahisa Agni pun mendekati suara itu Mungkin suara itu akan dapat memberikan jawaban atas peristiwa yang terjadi di tepi belumbang itu Ketika ternyata yang sedang berbicara itu adalah Empunawa mula dengan Singatama Dengan nada rendah Singatama berkata Ampun Paman Sebenarnya lah, aku terlibat dalam kecurangan ini Tetapi menurut pendapatku, guru memang hanya seorang diri Tetapi nampaknya kau sudah menemukan satu keputusan yang akan sangat berarti bagi hidupmu Kelak Singatama Justru pada saat terakhir Pada saat yang paling sulit bagaimu Jika saat itu kau tidak menemukan satu kebenaran tentang dirimu Mungkin akhir peristiwa ini akan berbeda sahut Empunawa mula Tetapi yang aku lakukan tidak sebanding dengan kesalahan-kesalahan yang telah menodai hidupku Desi Singatama Masih ada kesempatan Sudah aku katakan jawab Empunawa mula Mahisa Agni yang serba sedikit dapat menangkap peristiwa yang sedang terjadi Namun demikian kakinya berdesir di dedaunan yang runtuh di tanah Empunawa mula telah bergeser sambil mempersiapkan diri Aku empu desis Mahisa Agni Oh Empunawa mula menarik nafas panjang Kenapa Kisanek berada di sini? Aku mendengar suara-suara yang mencurigakan jawab Mahisa Agni Jadi kau mendengarnya Kisanek bertanya Empunawa mula Mahisa Agni menjadi ragu-ragu sejenak Namun kemudian ia pun menjawab Ya, aku sedang pergi ke Pak Iwan ketika aku mendengar suara yang mencurigakan Karena itu maka aku mencoba untuk melihat apa yang terjadi Tetapi tiba-tiba suara itu telah terdiam Dan ketika aku menelusuri kebon pada pokan ini Aku telah menemukan kalian berdua Empunawa mula menarik nafas dalam-dalam Katanya sesuatu telah terjadi Untunglah bahwa Yang Maha Penyayang masih melindungi aku Dengan singkat, Empunawa mula menceritakan apa yang telah terjadi Kemudian ternyata seperti saat ia datang Maka dengan licik Empu Pulung Geni itu pun meninggalkan pada pokan ini Mahisa Agni menjangguk-angguk Dengan menyesali ia mengulangi Empu Pulung Geni itu berhasil meninggalkan pada pokan ini Ya, aku tidak dapat menangkapnya Ternyata ia memiliki kemampuan untuk berlari sangat cepat dan meloncati dinding halaman pada pokan ini Aku menjadi ragu-ragu mengejarnya, karena menurut perhitunganku Kecepatanku berlari tidak akan dapat melebihinya Mahisa Agni mengangguk-angguk Tetapi bahwa Empu Pulung Geni itu terlepas dari tangan Empu Nawa mula Berarti bahwa bencana masih akan selalu mengintip pada pokan itu Tetapi ternyata bahwa Singatama telah menemukan satu kesadaran tentang dirinya Pada saat yang tidak terduga-duga, Singatama merasa bahwa orang yang bernama Empu Nawa mula itu adalah pamannya Ternyata bahwa setitik demi setitik, tetesan kasih sayang Empu Nawa mula telah berhasil meluluhkan hati anak itu perlahan-lahan Bahwa Empu Nawa mula tidak menghukumnya dan bahkan menerimanya kembali sebagai kemanakannya Telah membuat goncangan di hati anak muda itu Hampir di luar sadarnya Mahisa Agni pun berkata namun agaknya Empu telah mendapatkan gantinya Anggar Singatama telah menemukan dirinya yang selama ini hanyut dalam arus yang kelam Bagi Empu Nawa mula, hal itu tentu satu kurnia yang luar biasa Yakis anak jawab Empu Nawa mula sekarang aku benar-benar telah menemukan kemanakanku yang hilang Ia telah membuktikan bahwa di dalam kegelapan hati masih juga ada sumber cahaya yang dapat dikembangkannya Akhirnya, hatinya telah menjadi terang kembali Syukurlah berkata Mahisa Agni namun masih ada satu tantangan bagi Anggar Singatama Bagaimana dengan ilmu hitam yang lelah ada di dalam diri? Empu Nawa mula mengerutkan kuningnya Katanya kemudian masih ada satu care untuk mengatasinya Hi, kisana, kau mengerti kesulitan itu? Mahisa Agni terkejut mendengar pertanyaan itu Namun kemudian katanya bukankah Empu Nawa mula sendiri pernah menyinggung akan hal itu Empu Nawa mula mengerutkan kuningnya Kemudian katanya ya Aku memang pernah mempersoalkan sebelumnya Tetapi segalanya masih juga tergantung kepada Singatama Paman berkata Singatama kemudian mumpung hatiku sedang terang Aku bersedia membersihkan diri Bahkan aku mohon Paman segera dapat melakukannya sebelum aku mengambil keputusan lain Jika kegelapan itu mencengkam jantungku lagi, mungkin aku akan kehilangan kesempatan itu Empu Nawa mula menarik nafas dalam-dalam Kemudian katanya baiklah Kita akan pergi ke sanggar lalu katanya kepada Mahisa Agni Maaf kisana Aku persilahkan kisana kembali ke pondok kisana Aku akan berada di sanggar hanya dengan kemanakanku saja Baik Empu jawab Mahisa Agni Nampaknya hal itu memang hanya penting bagi Empu dan Singatama saja Empu Nawa mula mengangguk-angguk Sementara Mahisa Agni pun telah kembali ke rumah yang dihuninya di padepokan itu Sementara Singatama pergi ke sanggar Maka Empu Nawa mula telah memerintahkan para cantrik agar membangunkan kawan-kawan mereka Kalian harus mengamati halaman dan kebon padepokan ini dengan baik Baru saja ada orang memasuki kebon ini tanpa kalian ketahui Bahkan bukan orang kebanyakan berkata Empu Nawa mula kepada para cantrik yang bertugas Lalu karena itu, panggilah semua cantrik dan beri mereka tugas malam ini Mungkin orang itu kembali justru pada saat aku berada di sanggar Dalam keadaan yang paling gawat, sebelumnya aku dapat keluar dari sanggar Maka ketiga muridku dan kedua anak muda yang bernama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu akan dapat membantu kalian Baik Empu Jawa para cantrik yang sedang bertugas Demikianlah, ketika kemudian Empu Nawa mula memasuki sanggar bersama Singatama Maka para cantrik di padepokan itu pun telah dibangunkan Mereka harus berjaga-jaga, karena baru saja ada orang yang memasuki halaman padepokan dengan maksud buruk Kita harus mengawasi seluruh halaman padepokan berkata cantrik yang mendapat tugas dari Empu Nawa mula Para cantrik itu pun kemudian telah mengatur diri, termasuk Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Mereka berada di setiap sudut halaman Namun bagaimanapun juga, ada di antara para cantrik itu yang tidak dapat menahan matanya untuk tidak terpejam Terima kasih telah menonton!